Sepasang ular naga di satu sarang jilid 25. Justru setelah keadaan menjadi tenang, maka orang-orang dipadepokan, sanggah daru dapat melihat dengan jelas, hubungan dari peristiwa-peristiwa yang susul-menyusul terjadi. Serigala putih dan gambar serigala dengan mulut menganga itu ternyata telah berusaha melepaskan dendamnya, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Aku tidak sampai hati membinasakan mereka yang telah menyerah berkata empu. Sanggah daru kepada orang-orangnya, meskipun aku sadar bahwa mungkin sekali pada suatu saat dendam itu menyala lagi di dalam hati mereka meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan memergunakan senjatanya lagi selain untuk membela diri. Pada suatu saat mereka akan merasa kuat lagi berkata salah seorang cantriknya, jika demikian maka mereka akan datang dan mencoba untuk menebus kekalahannya. Tetapi sudah tentu tidak dalam waktu yang dekat, jawab empu sanggah daru. Kecuali jika mereka mendapatkan bantuan dari pihak lain, atau pihak yang sengaja ingin mendapatkan keuntungan dari benturan itu. Empu sanggah daru mengangguk-angguk. Katanya, karena itu jangan pernah menjadi lengah, kapampun juga. Setiap saat kita akan dapat menjadi sasaran dendam. Para cantrik dari padepokan itu pun menyadari bahwa dendam itu memang setiap saat dapat membakar padepokannya, sehingga karena itu, maka mereka pun tidak meninggalkan kewaspadaan. Dalam pada itu, maka orang-orang serigala putih itu pun ternyata telah selamat sampai ke padepokan mereka. Meskipun demikian, ternyata kedatangan mereka dengan membawa mayat kedua orang kawannya, bahkan salah seorang dari keduanya yang terbunuh itu adalah pemimpin mereka, telah membuat seisi padepokan itu menjadi cemas dan marah. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun juga, setelah kawan-kawan mereka yang mengalami pertempuran yang dasyat itu menceritakan betapa lawan mereka memiliki ilmu yang tinggi. Apakah kalian berkata sebenarnya bertanya salah seorang dari mereka yang tinggal di padepokan sehingga tidak dapat melihat sendiri, apa yang telah terjadi? Kau sangka bahwa kami ini sekelompok pengecut, kami menyadari, bahwa kami adalah orang-orang terbaik daripada padepokan ini. Apa yang kami katakan, tentu dapat kalian bayangkan. Jika kalian yang mengalaminya, maka kalian tentu akan mati membeku di tempat. Tidak ada yang menjawab. Tetapi dari wajah-wajah mereka nampak keheranan dan bahkan kurang mengerti apa yang sebenarnya terjadi, bahwa pemimpin mereka yang mereka kagumi itu telah terbunuh. Kita harus merahasiakannya sejauh dapat kita lakukan berkata seorang yang tertua di antara mereka. Yang lain menyadari, bahwa kematian itu akan dapat berakibat buruk bagi padepokan mereka. Karena itu salah seorang dari mereka berkata, orang-orang dari gerombolan macan kumbang tentu akan memanfaatkan kematian ini. Dan itu berarti bencana. Kita jangan terlampau terpengaruh oleh kematian satu atau dua orang dari antara kami. Jumlah kami masih cukup banyak untuk menghadapi orang-orang macan kumbang. Tetapi jangan ingkar akan kenyataan yang kita hadapi. Jika kita salah menilai diri sendiri, maka akibatnya akan sangat pahit. Kematian pemimpin kita merupakan kelemahan yang tidak akan dapat kita tutup-tutupi lagi jika kita benar-benar telah berhadapan dengan orang-orang macan kumbang. Pemimpin gerombolan macan kumbang yang juga menyebut dirinya bernama macan kumbang itu, merupakan orang yang sangat berbahaya. Hanya pemimpin kita sajalah yang akan dapat menghadapinya. Kita hadapi dengan sebuah kelompok kecil yang terdiri dari tiga atau empat orang pilihan. Kau sangka ia datang seorang diri? Tentu mereka pun akan dapat menyingkirkan yang tiga atau empat orang itu dengan tiga atau empat orang dari lingkungan mereka. Yang lain mengangguk-anggukan kepala mereka. Baiklah berkata orang tertua, kita tetap melihat kenyataan itu. Tetapi kita jangan mati ketakutan. Mungkin jika terjadi benturan, kita akan tumpas. Tetapi tentu lebih separoh dari mereka pun akan terbunuh. Kawan-kawannya memandanginya dengan tajam. Namun kemudian salah seorang dari mereka bergumam, kau benar. Kita adalah laki-laki yang telah berani menamakan diri Serigala Putih. Dengan rahasia, orang-orang Serigala Putih itu mengemburkan pemimpin mereka yang terbunuh itu, agar gerombolan mereka kemudian tidak menjadi liar, maka mereka telah memilih orang tertua di antara mereka, bukan saja umurnya, tetapi juga ilmunya untuk memimpin mereka. Aku bersedia saja. Tetapi kalian harus patuh meskipun tidak seperti terhadap pemimpin kita yang sudah terbunuh berkata orang tertua itu, selanjutnya, kalian harus berusaha sejak sekarang, untuk meningkatkan ilmu. Jauh lebih tekun dari waktu yang sudah-sudah. Kehilangan yang kita alami, akan kita tebus dengan meningkatnya kemampuan kita seorang-seorang. Dengan demikian, maka kita tidak akan menjadi terlalu lemah, seperti seekor kijang di hutan belantara yang dihuni oleh harimau dan Serigala liar. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang menyaut. Kami akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kami akan melatih diri sejauh dapat kami lakukan. Karena kami yakin, bahwa orang-orang macan kumbang itu tentu akan datang, lambat atau cepat. Orang tertua itu mengangguk-angguk. Ia sama sekali tidak menunjukkan kecemasan yang sebenarnya tetap mencengkam hatinya karena ia tidak dapat menyembunyikan pengakuan, bahwa tidak akan ada kekuatan yang dapat mencegah orang-orang dari macan kumbang dengan pemimpinnya yang ditakuti untuk menghancurkan orang-orang serigala putih yang seolah-olah telah kehilangan taring itu. Pemimpin kami pun masih harus mempertimbangkan berulang kali jika terpaksa harus berperang tanding dengan pemimpin macan kumbang yang garang itu. Apalagi tanpa orang yang kita anggap sebagai pelindung itu, kita tentu akan dengan mudah dapat dihancurkannya. Tetapi seperti yang dikatakannya, orang-orang serigala putih itu dengan tekunmi latih diri. Seorang-seorang tanpa mengenal lelah. Dengan care yang paling kasar sekalipun. Bahkan mereka seolah-olah telah benar-benar menjadi liar dan buas seperti sekelompok serigala yang kelaparan. Mereka memenuhi semua keinginan yang tumbuh di dalam hati untuk menyatakan diri dalam kebulatan tekat karena keinginan yang belum terpenuhi pada hak kekatnya. Akan dapat menjadi penghambat semua usaha dan pemusatan pikiran dan kehendak. Dengan demikian orang-orang dari serigala putih itu sama sekali tidak mempertimbangkan care-care pemenuhan keinginannya, meskipun care itu oleh kebanyakan orang dianggap melanggar segi-segi peradaban sekalipun. Namun demikian, rasa-rasanya perkembangan ilmu mereka itu maju dengan lambatnya. Apalagi sudah tidak ada lagi dari antara mereka yang dapat membimbing dan memberi petunjuk-petunjuk yang berarti. Beberapa orang yang sudah mendapat kepercayaan untuk menularkan ilmunya kepada para pengikut yang lebih muda dalam usia dan ilmunya, hanya mampu mendorong mereka itu untuk maju selangkah demi selangkah yang pendek dan lemban. Meskipun demikian mereka berjalan terus. Maju dengan lambat adalah jauh lebih baik dari tidak bergerak sama sekali. Namun, sebelum mereka mencapai kemampuan yang mereka harapkan, ternyata yang mereka cemaskan itu telah datang. Dengan hati yang kecut, seorang pengikut gerombolan serigala putih telah bertemu dengan tiga orang yang tidak mereka kenal, yang agaknya dengan sengaja telah menjumpainya. Dengan sengaja ketiga orang itu berdiri berjajar di tengah jalan memasuki padepokan gerombolan serigala putih. Kau memang luar biasa desis salah seorang dari ketiga orang itu. Kau siapa bertanya orang serigala putih? Ketiga orang itu tertawa. Katanya, kau terlampau berani keluar seorang diri daripadepokanmu. Hi, dari mana kau sebenarnya? Aku baru saja ke patagalan. Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Lalu yang seorang berkata, kita bunuh saja tikus ini. Yang tertua di antara ketiga orang itu menggeleng, jangan. Ia harus dapat kita jadikan alat untuk menyampaikan kepada kawan-kawannya, bahwa saat ajal mereka telah tiba. Mereka akan pergi mengungsi. Dan kita akan bertepuk sambil bersorak-sorak. Perguruan serigala putih yang terkenal, ternyata hanya berisi serigala betina yang ketakutan melihat taring seekor macan kumbang. Kau dari macan kumbang tiba-tiba saja orang dari serigala putih itu bertanya. Ketiga orang itu tertawa bersamaan. Salah seorang menjawab, seharusnya kau sudah mengetahuinya, bahwa aku adalah orang-orang macan kumbang meskipun di antara kami jarang sekali yang membuat ciri-ciri gambar seperti di pergelangan tangan orang serigala putih, atau di lengannya, di kakinya bahkan di perutnya. Ketiga orang macan kumbang itu tertawa. Yang seorang pun kemudian berkata, Hi, apakah kau kira kami tidak mengetahui bahwa pemimpinmu sudah mati? Orang serigala putih itu terkejut. Jangan terkejut. Betapapun kau mencoba merahasiakannya, tetapi kami sudah mengetahuinya. Meskipun kami belum berhasil mendapat keterangan, siapakah yang telah membunuh pemimpinmu itu? Kau bermimpi sahut orang serigala putih, pemimpin kami tidak akan dapat mati sampai saatnya matahari itu merunduk sampai ke ujung tanah singasari. Hi, apakah kau sedang mengigau orang macan kelaparan? Ketiga orang itu terdiam sejenak. Namun salah seorang berkata, kata-katamu tidak meyakinkan. Besok atau lusa, kami pun akan segera mengetahui siapakah yang telah membunuhnya. Mungkin sekelompok prajurit singasari, tetapi mungkin orang yang namanya lamat-lamat pernah kami dengar, Mahisa Bungalan dan Linggadadi, pembunuh orang-orang berilmu hitam. Nah, apakah kau menyadari? Bahwa ilmumu dan ilmuku itu bersama-sama mengambil sumber dari ilmu hitam. Persetan dengan orang yang bernama Mahisa Bungalan dan Linggadadi. Ternyata, seorang pun dari antara kami belum ada yang menjadi korbannya. Namun tiba-tiba langsung pemimpinmu. Tidak. Ia tidak mati karena Mahisa Bungalan atau Linggadadi, jadi esi apa? Angan-angan yang cukup gila. Sudah aku katakan, bahwa pemimpin dan guruku itu tidak akan dapat mati sampai akhir jaman. Kau ingat, sampai akhir jaman. Dan kau akan mati lebih dahulu daripadanya. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang itu tertawa terbahak-bahak. Salah seorang dari mereka berkata di antara suara tertawanya, kau sudah gila. Kematian pemimpinmu membuat orang-orangnya menjadi gila seperti kau. Apakah kau benar menganggap bahwa gurumu belum mati? Pertanyaan itu cukup membingungkan. Tetapi ia masih tetap menjawab, ya, aku menganggap bahwa pemimpinku masih belum mati. Jangan hiraukan kata-katanya. Sebaiknya orang itu dibunuh saja. Biarlah orang-orang serigala putih marah. Jika benar pemimpinnya masih hidup, biarlah ia datang kepada pokan kami untuk menuntut balas. Orang dari gerombolan serigala putih itu menjadi bergebar. Jika ketiga orang itu benar-benar akan membunuhnya, maka sudah tentu ia tidak akan dapat melawan. Tetapi lebih baik baginya membawa salah seorang dari mereka mati daripada menyerahkan lehernya untuk dijerat dan diseret sepanjang jalan. Tetapi ternyata salah seorang dari ketiga orang itu mencegahnya. Katanya, biarkan ia hidup. Biarlah ia bercerita kepada kawannya, bahwa gerombolan serigala putih di mata orang-orang macan kumbang sudah tidak berarti lagi. Mereka adalah segerombolan orang yang perlu dikasihani dan dilindungi. Gila teriak orang dari gerombolan sejigala putih aku akan dapat membunuh kalian bertiga. Orang yang mencegah untuk membunuhnya tertawa berkelanjangan. Katanya, ternyata kau masih mempunyai harga diri. Tetapi kami tidak akan merubah keputusan ini. Kau kami beri kesempatan untuk tetap hidup. Dengan demikian kau harus berterima kasih kepada kami, bahwa nyawamu yang sebenarnya tergantung di tangan kami itu, tidak kami renggut dari tubuhmu. Persetan. Kalian akan menyesal bahwa kalian tidak membunuhku sekarang. Orang dari gerombolan macan kumbang itu masih tertawa, pulanglah. Jangan meraju. Katakan kepada orang-orangmu yang ingin tetap hidup, supaya meninggalkan pada pokanya dan mengungsi kemana saja yang mereka kehendaki. Tetapi jika kalian jantan, tunggulah kehadiran kami bersama kawan-kawan kami. Kami akan datang untuk menumpas kalian. Meskipun kau tetap berkeras, bahwa pemimpinmu masih tetap hidup sampai sekarang. Orang dari gerombolan serigelap putih itu menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apapun juga ketika orang-orang gerombolan macan kumbang itu dengan penuh hinaan meninggalkannya. Orang dari gerombolan serigelap putih itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun milangkah dengan hati yang berdebar-debar. Tentu ketiga orang itu tidak hanya sekedar mengancam. Mereka tentu akan melakukannya. Ketika ia sampai dipadepokannya, maka ia pun segera melaporkan apa yang baru saja dialaminya kepada orang yang untuk sementara dianggap sebagai pemimpinnya. Orang tertua itu pun mengerutkan keningnya. Dengan suara yang dalam ia berkata, dugaan kita benar. Mereka pada suatu saat tentu akan mengetahuinya dan akan datang kepada pokan ini. Siapakah yang telah membocorkan rahasia ini bertanya salah seorang dari mereka. Kita tidak usah mencari-cari. Dengan demikian tentu akan timbul kecurigaan di antara kita masing-masing. Yang penting sekarang, bagaimana kita menghadapi mereka. Orang-orang dari gerombolan serigala putih itu menjadi tegang. Kehadiran orang-orang macan kumbang dapat menghancurkan mereka sama sekali, sehingga apa yang telah mereka bangunkan selama itu akan lenyap begitu saja. Ternyata pemimpin kita salah hitung. Pemburu yang memakai pakaian kulit harimau itu memiliki ilmu yang tidak ada taranya. Sekarang, ternyata kita mengalami akibat yang parah. Dengan tidak langsung kita sudah mengumpankan diri kita ke mulut gerombolan harimau liar itu. Yang lain mengangguk-angguk. Tetapi semuanya itu sudah terjadi sehingga tidak akan ada lagi gunanya untuk disesali. Ada beberapa kemungkinan orang tertua itu berkata, jika kita ingin menyelamatkan diri untuk sementara, kita masih mempunyai waktu, kita dapat meninggalkan padepokan ini. Tetapi dengan janji di dalam hati, bahwa kita akan kembali pada saat yang tepat. Sedang kemungkinan yang lain adalah, kita melawan sampai orang terakhir. Jika kita memilih yang kedua, maka kita akan melepaskan perempuan dari lingkungan padepokan ini bersama anak-anak. Mereka sama sekali tidak akan berarti dalam pertempuran semacam itu. Biarlah mereka mencari jalan hidup mereka masing-masing. Kenapa kita harus memikirkan mereka? Bagi kita, apapun yang akan terjadi atas mereka, tidak akan berarti apa-apa. Perempuan-perempuan itu hanya akan membebani kita dengan berbagai macam kesulitan. Bukan mereka. Tetapi anak keturunan kita harus diselamatkan. Itulah tugas mereka. Perempuan-perempuan itu harus dapat menyelamatkan anak-anak, terutama anak-anak laki, sehingga kelak mereka akan dapat mengambil kembali pada depokan ini. Jangan hiraukan. Sekarang, yang penting, apakah kita akan melawan atau melarikan diri untuk sementara. Orang tertua dari gerombolan serigala putih itu pun kemudian berkata, kita akan tetap tinggal di sini. Bagaimana pendapat kalian? Kawan-kawannya pun nampak berpikir sejenak. Ada keragu-raguan di dalam hati masing-masing. Sebagian benar-benar menjadi cemas. Namun sebagian yang lain ingin mempertimbangkan kemungkinan itu dengan alar. Apakah dengan demikian kita sudah melakukan hal yang sia-sia berkata salah seorang dari mereka, kita tidak lagi harus bermimpi. Tanpa pemimpin dan guru kita, kita tidak akan dapat melawan orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Itu sudah kita sadari. Jika demikian apakah ada gunanya kita bertahan? Lebih baik kita menyingkir. Tetapi pada saatnya kita akan kembali sahut yang lain, apakah bukan begitu? Kita bukan pengecut seorang yang bertubuh raksasa memotong, tidak ada gunanya kita lari. Mereka tentu akan mengejar terus. Kita tahu, bukan pada pokan inilah yang sebenarnya mereka cari. Tetapi kita, daripada kita hidup dengan kecemasan dan merasa diri kita selalu dikejar-kejar oleh orang-orang dari gerombolan macan kumbang, alangkah baiknya jika kita mati bersama mereka. Jika kita akan tumpas, maka yang akan tetap hidup di dalam lingkungan orang-orang gerombolan macan kumbang tentu tinggal pemimpinnya itu saja. Kata-kata orang bertubuh raksasa itu ternyata, telah menyentuh perasaan setiap orang yang mendengarkannya. Bahkan orang tertua itu pun segera menambah, itu adalah sifat jantan. Kita akan mati di atas tanah padepokan ini, di mana kita mendapat ilmu yang selama ini telah membekali setiap kerja yang kita lakukan. Aku sependapat, perempuan harus menyingkirkan anak-anak kita. Mereka boleh membawa bekal dari barang-barang yang masih ada di dalam persediaan kita. Hasil-hasil yang kita peroleh selama ini dengan menjelajahi daerah-daerah yang terasing dari pengawasan prajurit Singasari, dapat dijadikan bekal untuk menumbuhkan anak-anak kita yang kelak akan mengambil padepokan ini kembali, sahut orang bertubuh raksasa itu. Tetapi bagaimana jika perempuan-perempuan itu ternyata mementingkan diri mereka sendiri, dan bukan mementingkan anak-anak kita. Kita akan membunuhnya dan melemparkannya ke dalam sungai. Siapakah yang akan melakukannya jika kita semua sudah mati? Tidak. Orang-orang tua pun akan pergi bersama perempuan. Perempuan itu, laki-laki yang meskipun sudah tua, dapat membunuh perempuan-perempuan yang ingkar akan kewajibannya terhadap anak-anak dan mementingkan diri sendiri. Orang-orang dari gerombolan serigala putih yang berilmu hitam itu mengangguk-angguk. Nah berkata orang tertua, kita akan menunggu. Hari ini, besok atau lusa. Kita akan tetap berlatih dengan sekuat tenaga, meskipun kemampuan kita hanya akan bertambah seujung rambut. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, kita akan berlatih agar kita tetap dalam kesiagaan tertinggi. Tetapi orang tertua itu memperingatkan, jangan kalian habiskan tenaga kalian, agar jika kita benar-benar harus bertempur kita tidak akan kelelahan. Ya, kita harus menghemat tenaga sahut yang lain. Sekarang berkata orang tertua itu, suruhlah perempuan-perempuan pergi dengan membawa anak-anak. Mereka bertanggung jawab. Berilah mereka bekal. Suruhlah laki-laki tua mengawasi perempuan-perempuan itu. Yang lain tetap di sini dan bertempur sampai orang terakhir. Kemana kah anak-anak kita harus dibawa, sekehendak perempuan-perempuan itu sendiri? Berilah petunjuk. Jika kita tidak dapat ditumpas oleh orang-orang gerombolan macan kumbang, kita akan menjemput anak-anak kita. Orang tertua itu kemudian berbicara dengan beberapa orang yang dianggapnya mengenal daerah di sekitar padepokan itu dengan baik. Biarlah mereka memasuki hutan dan darau. Mereka harus tinggal di sana satu hari satu malam. Jika tidak ada orang yang datang menjemput mereka, berarti bahwa mereka harus berusaha mencari hidup masing-masing dan anak-anak yang mereka jaga, berkata salah seorang dari mereka. Yang lain mengangguk-angguk, sehingga akhirnya orang tertua itu mengumumkan, suruhlah mereka bersembunyi di hutan dan darau untuk satu hari satu malam. Demikianlah, maka perempuan-perempuan itu pun kemudian dikumpulkan. Mereka mendapat penjelasan apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada seorangpun yang memberikan tanggapan. Bagi perempuan, apapun yang dikatakan oleh laki-laki, harus dijalani meskipun tanpa dapat mereka mengerti. Karena itulah, maka perempuan-perempuan itu pun segera berkemas. Dengan dikawal oleh beberapa orang laki-laki tua mereka meninggalkan pada pokan Samlil membawa barang-barang berharga yang berhasil dikumpulkan oleh gerombolan serigala putih dengan kera apapun juga. Kadang-kadang memang dengan kera yang liar, seliar serigala kelaparan. Sepeninggal perempuan dan kanak-anak yang dikawal oleh laki-laki tua, maka orang-orang dari gerombolan serigala putih itu pun segera bersiap untuk menghadapi kemungkinan. Mereka menyadari bahwa satu di antara kemungkinan-kemungkinan itu adalah mati. Semuanya, sampai orang terakhir. Namun karena demikian, hati mereka seolah-olah justru menjadi tenang. Seolah-olah mereka telah pasrah diri dalam kesetiaan untuk membela perguruan mereka. Harga diri yang mereka junjung justru karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang memiliki sumber ilmu yang sama. Kenapa kita memilih menyerah dan mengorbankan harga diri kita kepada pemburu-pemburu dan prajurit? Singasari tiba-tiba saja salah seorang dari mereka yang ikut bertempur melawan empu Sanggadaru dan kawan-kawannya bertanya. Orang tertua di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menjawab, yang kita hadapi memang tidak sama. Jika kita menyerah kepada prajurit Singasari atau kepada mereka yang bersikap seperti prajurit, maka kita masih mempunyai harga diri karena mereka tidak semata metu ingin membunuh seperti orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Terasa pada diri kita, sesuatu yang lain pada sikap mereka, apalagi jika kita dapat memandang dari segi yang lurus, bahwa mereka sedang melakukan kewajiban. Ternyata bahwa nafsu membunuh itu sama sekali tidak ada ketika kita sudah melepaskan senjata kita. Bahkan kita diperbolehkan mengambil kembali senjata-senjata itu meskipun dengan bermacam-macam janji. Orang yang bertanya itu pun mengangguk-angguk. Tetapi justru timbul pertanyaan pada orang yang lain, yang tidak melihat pertempuran yang telah terjadi itu. Tetapi, apakah itu bukan berarti penghinaan yang paling dalam? Orang tertua itu memandang dengan tajamnya. Kemudian jawabnya, jika yang melakukan itu orang-orang dari gerombolan macan kumbang, maka itu adalah penghinaan yang paling keji yang pernah kita alami. Tetapi kita harus dapat membedakan, niat apakah yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati mereka yang telah memberikan belas kasihan kepada kita. Orang itu pun terdiam. Baiklah. Kita sekarang sudah mendapat ketetapan hati. Kita akan melakukan semuanya dengan mantap. Apapun yang akan terjadi, itu adalah pilihan kita. Dan kita tidak akan dapat ingkar lagi meskipun tebusannya adalah nyawa kita. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Kita harus berlatih terus. Tidak ada henti-hentinya. Tetapi kita harus menjaga, agar tenaga kita tidak terperas habis, sehingga pada saatnya kita perlukan, kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Orang-orang dari gerombolan serigala putih itu pun kemudian melanjutkan usaha mereka dengan tekun. Mereka melatih diri mempergunakan senjata sebaik-baiknya. Bagaimana mereka harus menangkis, bagaimana mereka harus menghindar, dan bagaimana mereka harus menyerang. Dasar-dasar ilmu kanuragan yang sudah mereka miliki, mereka kembangkan sejauh-jauh dapat mereka lakukan meskipun sebagian dari mereka menganggap bahwa hal itu sudah tidak ada gunanya lagi, karena semuanya sudah terlambat. Dalam pada itu, maka orang-orang dari gerombolan macan kumbang memang sudah mendengar, bahwa gerombolan serigala putih telah kehilangan pimpinan. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan pokok yang dapat mereka percaya lagi. Karena itulah, dengan sengaja orang-orang gerombolan macan kumbang telah menakut-nakutinya. Mereka telah membuat perhitungan tertentu untuk menghadapi orang-orang dari gerombolan serigala putih yang selama itu dianggap menjadi saingan yang memang harus disinkirkan. Kita akan datang segera kepada pokokan mereka berkata pemimpin gerombolan macan kumbang setelah mendapat laporan dari orang-orang yang dengan sengaja menjumpai salah seorang dari gerombolan serigala putih. Aku tidak membunuhnya berkata salah seorang dari mereka, kematian memang menakutkan. Tetapi jika orang itu tetap hidup, ia akan dapat mengatakan apa saja yang kita katakan dan sengaja membuat mereka ketakutan. Pemimpinnya mengangguk-anggukan kepalanya. Seorang yang aku tugaskan untuk mengamat-amati mereka sudah melihat, perempuan dan anak-anak telah menyingkir. Uh, sejak kapan orang-orang gerombolan serigala putih memikirkan perempuan? Tentu mereka ingin menyelamatkan anak-anak mereka, desis yang lain. Pemimpinnya tertawa. Katanya, mungkin. Tetapi akan datang saatnya kita menghancurkan mereka semuanya. Setelah kita binasakan orang-orang yang sombong itu, maka akan kita binasakan pula semua perempuan dan anak-anak. Anak-anak saja. Suara tertawa pun kemudian meledak. Namun dalam pada itu, salah seorang berkata, tetapi kita masih harus bekerja keras. Dengan menyingkirkan anak-anak, itu berarti bahwa orang-orang dari gerombolan serigala putih siap untuk melakukan perlawanan. Meskipun barangkali mereka sudah mengira bahwa mereka akan mati. Sambil mengangguk-angguk pemimpinnya menyahut, ya. Tetapi akhir dari pertempuran yang mungkin akan terjadi itu sudah dapat dibayangkan. Mereka sudah kehilangan pemimpinnya. Meskipun sebenarnya mereka masih mempunyai kemampuan untuk melawan, tetapi benturan yang pertama sudah akan merontokkan isi dada. Mereka, sehingga mereka tidak akan berani bertempur lebih lama lagi. Apakah itu artinya mereka menyerahkan leher mereka? Pemimpinnya tidak menyaut. Namun katanya kemudian, kita akan melihat. Dan kita akan melakukan apa saja yang kita kehendaki kemudian atas mereka yang selama ini merasa lebih kuat dari kita. Orang-orang gerombolan macan kumbang itu pun mengangguk-angguk dengan kebanggaan di dalam diri mereka karena angan-angan mereka itu. Karena itulah, maka rencana mereka untuk membinasakan orang-orang yang selama ini menjadi saingan mereka itu, merupakan orang-orang yang menyenangkan. Sebelum mereka melihat hasil dari pekerjaan mereka, maka mereka sudah lebih dahulu menikmatinya. Di hari berikutnya, seorang petugas yang lain telah melaporkan pula bahwa perempuan dan anak-anak telah menghilang di sekitar hutan yang lebat di sebelah padepokan gerombolan serigala putih itu. Biarlah orang-orang yang tamak itu merasakan lebih lama lagi kegelisahan dan ketakutan berkata pemimpin gerombolan macan kumbang. Tetapi jika kita tidak segera menyerang mereka, maka mereka akan lepas dari tangan kita. Kenapa? Jika mereka tidak tahan lagi menahan kegelisahan dan ketakutan, maka mereka tentu akan menyingkir. Pemimpin gerombolan macan kumbang berpikir sejenak, lalu, kau benar. Kifah harus segera melenyapkan mereka. Pekerjaan yang meskipun berat tetapi menyenangkan ini, harus segera kita lakukan. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu pun segera mengumpulkan anak buahnya. Orang-orang yang memiliki ilmu yang bersumber pada ilmu hitam meskipun mempunyai beberapa segi kelainan, namun ilmu mereka adalah ilmu yang serupa dengan ilmu orang-orang dari gerombolan serigala putih. Besok kita akan menyerang dan membinasakan orang-orang dari gerombolan serigala putih berkata pemimpin gerombolan macan kumbang itu. Orang-orangnya pun dengan serta-merta menyambut dengan sorak yang gemuruh. Nah, tanggapan kalian telah membesarkan hatiku. Mungkin jumlah kita hampir sama dengan jumlah orang-orang dari gerombolan serigala putih. Tetapi kita masih lengkap. Kalian mempunyai seorang pemimpin yang memiliki banyak kelebihan dari kalian dan setiap orang dari orang-orang gerombolan serigala putih. Karena itu, kita akan membinasakan mereka. Membunuh setiap orang dan mencincangnya sampai lumat. Baru kemudian kita akan mencari dan membunuh anak-anak mereka di hutan sebelah padepokan mereka itu. Bagaimana dengan perempuan-perempuan? Terserah kepada kalian. Perempuan tidak sepantasnya dibicarakan. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang mengangguk-angguk. Sejak sekarang, berkemaslah pemimpinnya melanjutkan, kalian dapat melihat senjata kalian, apakah sudah cukup memadai untuk memenggalah leher orang-orang dari gerombolan serigala putih yang sombong dan keras kepala itu. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang itu pun kemudian menyiapkan senjata masing-masing. Betapapun juga, namun mereka tetap sadar, bahwa orang-orang dari gerombolan serigala putih benar-benar memiliki kemampuan seperti seekor serigala. Lapar. Karena itu, maka mereka pun telah menyiapkan senjata yang paling baik yang ada pada mereka. Di sarang gerombolan serigala putih itu tentu terdapat nimbunan harta benda rampasan berkata salah seorang gerombolan macan kumbang itu. Tentu. Persediaan mereka tentu jauh lebih banyak dari persediaan yang ada pada kita jawab kawannya. Tidak sia-sia kita menyerang mereka. Kita akan meratakan padepokan mereka dengan tanah. Jika harta benda itu tidak kita ketemukan di padepokan itu, tentu sudah dibawa oleh laki-laki yang terhitung sudah tua dan mengantarkan anak cucunya bersama perempuan-perempuan yang harus melayani anak-anak itu. Mereka tidak akan jauh daripada padepokan itu. Tentu mereka akan tetap bersembunyi di dalam hutan. Jika keadaan sudah reda, mereka akan memergunakannya bagi anak-anak yang mereka bawa. Tetapi mereka tidak akan pernah dapat melakukannya. Kawannya mengangguk-angguk. Tidak ada pilihan lain bagi orang-orang gerombolan serigala putih itu daripada mati. Mati dengan perlawanan, tetapi dengan demikian mereka akan mengalami saat-saat kematian yang pahit, atau menyerahkan kepala mereka untuk dipenggal, sehingga mereka tidak akan menderita terlalu lama. Dalam pada itu, perempuan dan anak-anak yang mengungsi daripada pokan gerombolan serigala putih telah berada di tengah hutan. Untuk beberapa saat mereka dicengkam oleh ketakutan oleh suara binatang buas di kejauhan. Beberapa orang anak menangis dan meronta-ronta. Namun kemudian mereka menjadi tenang ketika beberapa orang laki-laki yang meskipun sudah terhitung tua, bersiaga dengan senjata di tangan. Salah seorang dari mereka berkata, kitalah yang akan memburu binatang-binatang buas untuk makan kita. Bukan binatang-binatang buas itulah yang akan memburu kita. Perempuan-perempuan mengangguk-angguk. Mereka mencoba menenangkan anak-anak mereka, karena mereka sadar bahwa hidup mereka tergantung pada anak-anak mereka. Jika seorang perempuan dianggap tidak berarti lagi bagi anaknya, maka ia pun akan disingkirkan tanpa ampun. Ternyata bahwa laki-laki tua yang ada di antara mereka, bukannya laki-laki yang sama sekali tidak berdaya. Mereka adalah laki-laki dari gerombolan serigala putih meskipun sudah menjadi semakin tua. Sehingga karena itu, maka jari-jari mereka, kemampuan bidik mereka dengan anak panah dan busur, masih mampu menangkap beberapa ekor binatang buruan yang dapat mereka pergunakan untuk makan anak-anak dan sisanya untuk perempuan-perempuan. Tetapi mereka tidak mengetahui dengan pasti, berapa lama mereka harus bersembunyi dan kemudian menghilang di antara kehidupan yang sewajarnya untuk menyelamatkan anak-anak mereka dengan bekal yang ada. Pada suatu saat mereka akan mengumpulkan anak-anak laki-laki mereka dan mendorong mereka untuk menyatukan diri dan merebut kembali pada pokan mereka. Namun apabila laki-laki yang tetap dipadepokan gerombolan serigala putih berhasil bertahan, maka mereka pun akan segera kembali menyatukan diri lagi dengan ayah-ayah mereka. Sementara itu, orang-orang gerombolan serigala putih benar-benar telah berada dalam kesiagaan. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu kedatangan orang-orang macan kumbang yang akan datang menerkam mereka. Mereka sengaja membiarkan kita dicengkam kegelisahan. Itu adalah sebagian dari kemenangan yang sudah mereka capai tanpa berbuat apa-apa. Kita jangan menjadi gelisah, sahut yang lain. Dapatkah kita berbuat demikian? Kawannya menarik nafas. Tetapi nampak di wajahnya, bahwa sebenarnya lah setiap orang telah dicengkam oleh kegelisahan yang tidak terhindarkan. Sementara itu, orang-orang dari gerombolan macan kumbang telah bersiap. Ketika pagi hari yang cerah menjadi semakin panas karena matahari yang merayap naik di kaki langit, sekelompok orang-orang berkuda berpacu di jalan berdebu di bulak-bulak panjang menuju kepada pokan orang-orang dari gerombolan serigala putih, dan siap untuk mencincang mereka. Rasa-rasanya tidak ada seorang pun yang dapat mencegah mereka. Kuda-kuda itu berpacu seperti iring-iringan hantu maut yang siap menumpas korban-korbannya tanpa ampun. Namun dalam pada itu, yang tidak terduga-duga adalah perjalanan sekelompok orang yang sama sekali tidak tahu menahu tentang bertentangan yang bakal meledak antara orang-orang dari gerombolan serigala putih dan orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Sekelompok orang itu dengan tenangnya berkuda menuju kepada pokan orang-orang serigala putih yang sedang dicengkam oleh kecemasan. Nampaknya sekelompok orang-orang itu masih belum tahu di manakah letak pada pokan itu. Namun dengan beberapa petunjuk dan ancar-ancar, mereka berhasil mendekati. Batang pohon jambi itu desis salah seorang dari mereka. Apostrof. Ya, hutan yang dikatakan itu tentu hutan yang nampak di kejauhan itu. Kita akan melalui pohon jambi itu dan langsung menuju kepada pokan. Agaknya sudah tidak begitu jauh lagi. Kuda itu pun kemudian berpacu. Semakin lama mereka menjadi semakin dekat dengan pada pokan gerombolan serigala putih yang sedang diliputi oleh ketegangan. Kita berada di jalur jalan yang mereka lalui itu akan menuju ke sebuah pategalan. Mereka harus menempuh lorong sempit beberapa puluh langkah. Barulah kemudian mereka akan sampai pada jalan yang seolah-olah diapit oleh lereng yang rendah sebagai pintu gerbang. Sejenak kemudian, maka iring-iringan, orang berkuda itu pun telah mendekati gerbang pada pokan itu. Namun mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda kesibukan apapun juga. Apalah pada pokan itu kosong desis salah seorang dari mereka. Entahlah sahut yang lain, kita akan menyaksikannya. Dengan ragu-ragu iring-iringan itu pun mendekat. Ketika mereka memperlambat derap kaki kuda-kuda mereka. Sepi desis yang berkuda di paling depan. Lihat berkata kawannya, kita sudah sampai di pintu gerbang. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang pernah melihat pada pokan ini, di belakang gerbang alam, ada gerbang yang sebenarnya. Mereka pun kemudian mendekati gerbang yang tertutup rapat itu, beberapa langkah di muka pintu gerbang itu mereka berhenti. Hi, apakah ada orang yang menjaga gerbang ini di dalam salah seorang dari mereka berteriak? Tidak terdengar jawaban. Hi, apakah pada pokan ini telah kosong yang lain berteriak? Teriakan-teriakan itu ternyata terdengar aneh di telinga orang. Orang dari gerombolan serigala putih. Jika yang datang itu adalah orang-orang dari gerombolan macan kumbang, mereka tentu tidak akan bertanya seperti itu. Hi, jika ada seorang pun di dalam, bukalah pintu. Aku ingin datang mengunjungi kalian. Bertanyalah kepada kawan-kawan kalian bahwa mereka telah mengenal kami. Tidak ada jawaban. Tetapi teriakan-teriakan itu memang sangat menarik. Cobalah, lihatlah dari lubang gerbang itu perintah orang tertua dari gerombolan serigala putih yang sebenarnya sedang menanti kedatangan lawannya. Mereka sudah hampir menjadi jemuh oleh ketegangan yang menyiksa. Seorang penjaga pintu gerbang itu pun mendekati lubang di pintu itu dengan ragu-ragu. Sekilas dilihatnya beberapa orang kawan-kawannya yang mendekat dengan hati-hati karena mereka mendengar teriakan di luar pintu. Namun orang-orang yang ada di dalam gerbang itu telah menyiapkan senjata-senjata mereka apabila yang datang itu adalah orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Orang tertua yang untuk sementara memimpin kawan-kawannya dari gerombolan serigala putih itu pun telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya agar mereka mengambil tempat seperti yang telah diaturnya apabila orang-orang dari gerombolan macan kumbang datang dan memaksa memasuki gerbang itu. Orang-orang gerombolan serigala putih itu telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Jika yang datang itu orang dari gerombolan macan kumbang yang akan memaksa dengan merusak pintu gebang, maka demikian mereka menyerbu masuk, mereka akan terjebak dalam serangan ujung senjata lawannya yang sudah menunggu. Bahkan beberapa orang telah memegang senjata rangkap, tombak pendek yang siap dilemparkan, dan pedang yang masih tergantung di lambung masing-masing. Tetapi orang yang kemudian melihat dari lubang pintu gerbang itu menjadi haran. Mereka tidak melihat sepasukan orang-orang berkuda dari gerombolan macan kumbang. Tetapi mereka melihat sekelompok kecil orang-orang yang belum mereka ketahui. Dengan isyarat orang itu memanggil pemimpinnya, agar ia pun ikut melihat, siapakah yang berada di luar pintu. Orang tertua itu pun ternyata terkejut pula. Yang dilihatnya adalah salah seorang dari mereka yang dijumpainya di hutan perburuan. Bukankah orang itu adik empu sangga daru desisnya, hi, siapakah yang ikut bersama aku pada saat guru terbunuh? Tiga orang maju bersama-sama. Berganti-ganti mereka melihat dari lubang itu. Dan mereka pun sepakat bahwa orang itu adalah empu bala daru yang mereka jumpai di tengah hutan perburuan. Apakah maksudnya bertanya salah seorang dari mereka? Tetapi nampaknya mereka tidak bermaksud buruk? Ya, dan mereka datang dalam jumlah yang kecil. Tidak lebih dari enam atau tujuh orang. Tanda petik. Sejenak mereka berbincang tentang empu bala datu. Dan sejenak kemudian mereka pun mendengar suara dari luar pintu gerbang, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Orang tertua itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita akan membuka pintu gerbang itu, karena nampaknya mereka tidak bermaksud jahat. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Dalam perselisihan di hutan perburuan itu, nampaknya empu bala datu bersikap terlalu lunak, sehingga kecurigaan mereka pun lambat laun menjadi susut. Bukalah dasisnya kemudian. Meskipun ragu-ragu namun orang itu pun kemudian telah mengangkat selarak gerbang yang besar itu dibantu oleh seorang kawannya, sedangkan yang lain sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Mereka telah bersiap jika tiba-tiba saja mereka harus bertempur siapapun lawannya. Tetapi ternyata ketika gerbang itu terbuka, sekelompok orang berkuda iru sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan kekerasan. Bahkan orang yang berkuda di paling depan menjadi heran, bahwa mereka telah disambut dengan senjata terhunus. Apakah kedatanganku tidak kalian kehendaki bertanya orang itu? Oh, tidak empu jawab orang tertua, tetapi kami sedang dalam kesiagaan. Kenapa? Apakah kalian mendendam? Apakah kalian menduga bahwa aku atau kakang sang gadaru pada suatu saat akan datang menyerang kalian? Atau barangkali kalian bercuriga terhadap para prajurit singasari? Tidak. Tidak empu. Sama sekali tidak. Tetapi kami sedang menunggu orang-orang dari gerombolan macan kumbang yang telah mengancam akan datang menyerang kami. Mereka sudah mengetahui bahwa kami telah kehilangan pemimpin kami. Dengan demikian mereka mengharap, bahwa mereka akan dapat menghancurkan kami dan memiliki padepokan seisinya. Mungkin barang-barang rampasan yang kami punyai di sini. Seterusnya maka mereka akan merasa tidak kami saingi lagi di dalam segala kegiatan. Empu bala datu mengangguk-angguk. Karena itu empu, bukannya kami tidak mau menerima kedatangan empu, atau lebih-lebih lagi mencurigai. Kami mengenal kelunakan sikap empu pada saat kami bertemu di hutan perburuan itu. Tetapi sebaiknya empu menghindarkan diri dari keterlibatan lebih jauh lagi dalam pertentangan kami, dengan orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Apakah kalian sudah berjanji akan bertempur? Sudah kami katakan. Mereka mengancam akan menyerang, sekarang? Mungkin. Kami sudah menunggu dua-tiga hari. Empu bala datu mengangguk-angguk. Lalu, aku akan berada di sini. Mudah-mudahan aku tidak akan mengganggu kalian saat kalian mempertahankan padepokan kalian. Tetapi mereka tidak dapat membedakan, siapapun ik berada di sini, tentu akan dibinasakannya. Kenapa baru sekarang mereka melakukannya? Setelah pemimpin kami tidak ada. Mereki merasa kekuatan kami susut, dan bahkan kami menjadi tidak berdaya sama sekali. Sebelumnya, apakah mereka menganggap kalian cekup kuat orang-orang dari gerombolan serigala putih itu termangu? Mangu. Setelah saling berpandangan sejenak, maka orang tertua di antara mereka itu pun menjawab, mungkin demikian. Tetapi saat-saat pemimpin kami masih hidup, kami merasa bahwa kekuatan kami seimbang dengan kekuatan gerombolan macan kumbang, sehingga saat pemimpin kami terbunuh, maka keseimbangan itu pun segera berubah. Empu bala datu mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya dengan ragu-ragu, apakah kedatanganku dapat mengembilikan keseimbangan itu? Maksud empu, aku berada di pihak kalian. Orang tertua itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, sebaiknya empu meninggalkan padepokan ini. Aku teindak ingin empu terlibat dalam kesulitan. Empu bala datu memandang orang-orang dalam gerombolan serigala putih itu dengan tatapan matu yang aneh. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, aku sudah berada di sini sekarang. Aku akan tetap berada di sini. Sejenak suasana bagaikan membeku. Orang-orang dari gerombolan serigala putih itu melihat empu bala datu tersenyum. Tutuplah pintu gerbangmu. Atau barangkali lebih baik jika kalian menempatkan satu-dua orang pengawas di antara batu padas yang seolah-olah disediakan oleh alam bagi pintu gerbang padepokanmu ini. Untuk apa mereka berada di sana? Pengawasan itu tidak banyak artinya. Mereka tetap akan datang sampai ke mulut tergol ini dan dengan paksa memecahkan pintunya. Tetapi kalian sudah mengetahuinya saat yang tepat dari kedatangan orang-orang dari gerombolan macan kumbang itu. Ketika mereka masih berada di kejauhan, kalian sudah dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di hadapan kedua batu padas itu banyak terdapat pepohonan sehingga pengawas itu tidak akan dapat melihat ke jarak yang jauh. Empu bala datu mengangguk-angguk. Lalu, jika demikian, seleraklah pintu gerbangmu. Aku di sini. Barangkali aku dengan beberapa orang-orangku akan dapat mengganti kekuatanmu yang hilang itu. Tetapi ketika kami jumpai empu di hutan itu, empu tidak membawa pengawal. Ada dua orang. Aku sempat kembali kepada pokanku. Dan aku tidak dapat mencegah keinginanku untuk datang kemari. Tetapi aku membawa pengawal lebih dari dua orang. Dan seperti yang kalian lihat, aku datang bersama lima orang pengawalku yang terpercaya. Apakah menurut perhitunganmu, aku dan kelima orang pengawalku ini tidak dapat mengganti kekuatan dua orang kawanmu yang terbunuh di hutan perburuan itu? Orang tertua itu mengerutkan keningnya. Katanya, tentu dapat empu. Tetapi apakah empu tidak sekedar membuang waktu dan tenaga saja membela kami yang sudah kehilangan pegangan? Aku akan mencoba memberikan sandaran baru dalam padepokan ini. Orang-orang dari gerombolan serigala putih itu menjadi haran. Tetapi sebelum seorang pun yang menyahut, sekali lagi empu baladatu berkata, seleraklah pintu gerbang itu. Beberapa orang pun kemudian mendorong pintu gerbang dan mengangkat selerak. Nah, sekarang, semuanya menjadi semakin jelas. Aku akan ikut bertempur jika orang-orang gerombolan macan kumbang itu benar-benar menyerangmu hari ini. Tetapi jika saatnya aku pergi dan mereka belum juga datang, maka aku akan pergi juga. Orang tertua dari gerombolan serigala putih itu seolah-olah telah tersadar. Karena itu, maka ia pun segera mempersilahkan tamunya untuk memasuki padepokannya yang sebenarnya tidak begitu besar. Empu baladatu pun kemudian mengikuti orang tertua itu menuju ke sebuah rumah yang cukup besar di belakang sebuah halaman yang agak luas. Di sebelah menyebelah nampak beberapa rumah yang lain. Agaknya di bagian belakang dari rumah yang agak besar itu terdapat pula beberapa rumah. Sedangkan, halaman padepokan itu ternyata telah dilingkari oleh dinding batu yang tinggi di antara batang-batang pering ori. Padepokan ini ternyata merupakan yang rapat sekali desis empu baladatu. Rumpun-rumpun bambu itu memang sudah ada sejak sebelum tempat ini menjadi padepokan. Kami tinggal mengatur dan memanfaatkannya dengan menambah beberapa langkah dinding batu, sehingga seakan-akan padepokan kami telah dilingkari oleh benteng yang kuat. Empu baladatu mengangguk-angguk. Memang sulit untuk memasuki halaman padepokan itu tanpa melalui gerbang yang diberi pintu dan selarak yang kuat. Tetapi bukan berarti bahwa gerbang itu tidak dapat dirusak dari luar. Sejenak kemudian empu baladatu sudah duduk di pendapar rumah yang terletak di tengah-tengah padepokan itu bersama kelima pengirinya. Namun ketika seorang pengawal padepokan itu sedang menghidangkan minuman yang dingin, karena tidak ada seorang perempuan pun yang sempat merebus air seperti biasanya. Maka pengawal yang lain datang dengan tergesa-gesa sambil berkata, ada tiga orang berkuda di luar gol. Berita itu sangat mengherankan bagi orang tertua di padepokan itu. Sama sekali tidak diketahui, siapa lagi agaknya yang datang hanya bertiga. Karena itulah maka ia pun kemudian bertanya, apakah mereka tamu yang pernah kalian kenal? Orang itu menggeleng. Jawabnya, belum. Mereka ingin berbicara dengan pemimpin dari gerombolan serigala putih di padepokan ini. Orang tertua itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bangkit sambil berkata, aku akan datang. Aku ikut bersamamu, berkata Empu Baladatu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Lalu, baiklah Empu. Tetapi apakah tidak sebaiknya Empu duduk saja di sini? Empu Baladatu tertawa. Ia pun kemudian ikut bersama orang tertua di padepokan serigala putih itu. Dengan ragu-ragu orang tertua itu mendekati regol yang masih tertutup. Kemudian dari lubang di pintu regol yang menjenguk ketiga orang berkuda itu. Siapakah kalian bertanya pemimpin serigala putih itu? Kami akan bertemu dengan pemimpin kalian. Pemimpin kami sedang pergi. Sebentar lagi ia kembali. Apakah keperluan kalian? Jika demikian aku ingin bertemu dengan orang yang dianggap pemimpin DS ini sekarang ini. Aku orang tertua di sini. Tertua? Hi, berapa umurmu? Bukan tertua umurnya, tetapi tertua di dalam walahkan huragan. Ilmu tertua di sini. Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Namun salah seorang dari mereka berkata, sebaiknya kalian berkata terus terang. Kami sudah mengetahui bahwa pemimpinmu telah terbunuh. Apa maksudmu sebenarnya? Jika kalian sudah mengetahui, apakah gunanya kalian bertanya? Kami adalah tiga orang utusan dari kelompok macan kumbang. Orang tertua itu menjadi berdebar-debar. Tapi nampaknya ia berusaha untuk tetap tenang dan menjawab, Aku sudah menduga bahwa tampang-tampang yang datang ini adalah orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Aku pun sudah tahu bahwa kedatanganmu sekedar ingin mengancam dan menakuti, kemudian memaksa kami menyerahkan kepala kami untuk dipancung. Bukankah begitu? Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun salah seorang dari mereka pun tertawa sambil menjawab, Ya, kau memang cerdik. Aku memang akan melakukan hal itu. Karena itu, sebaiknya kalian membuka pintu gebangmu, karena pemimpinku akan segera datang. Aturlah orang-orangmu agar datang berurutan seorang demi seorang, membungkuk di hadapannya untuk dipancung dengan pedang. Tetapi jangan takut merasa kesakitan karena pedangnya sangat tajam, sehingga sekali ayun kepala kalian akan terpenggal. Jawaban itu membuat darah orang tertua di padepokan serigala putih itu mendidih. Dengan tubuh gemetar ia masih mencoba menyabarkan diri. Jawabnya, mungkin pedang pemimpinmu itu dapat memenggal leher gajah sekali tebas. Tetapi maaf, bahwa pedang itu tidak akan dapat mengelupas kulit kami, karena sebenarnya lah bahwa kami adalah orang-orang yang tidak ada, taranya di muka bumi ini. Tetapi jika pemimpinmu itu benar-benar akan datang dan melihat kemampuan kami, maka dengan senang hati kami akan menerimanya. Kami akan membuka regol ini dan dengan senang hati mempersilahkannya masuk. Kami akan menyerahkan seorang anak bayi kepadanya, untuk membuktikan bahwa pedangnya tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Ketiga orang itu pun menjadi marah pula. Salah seorang dari mereka berteriak, Hih, sudah gila. Kau harus berterima kasih bahwa pemimpinku bersedia melakukannya. Membunuh dengan care yang paling baik bagi kalian. Tetapi kalian adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Tanpa pemimpinmu yang sombong itu, maka kalian tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Ah jawab orang tertua di padepokan serigala putih itu, kau masih juga mengigau di situ. Kembalilah. Katakan kepada pemimpinmu yang aku tahu, tentu sudah berada di balik batu padas itu. Bahkan kami akan menyambut kedatangannya seperti penyambut sepasang pengantin baru. Nah, kau dengar. Gila. Kau sudah menjerumuskan dirimu sendiri dan orang-orangmu ke dalam neraka yang paling dalam. Betapapun kemarahan meledak di hati orang tertua di padepokan itu, namun ia memaksa diri untuk tertawa. Katanya, jangan marah. Tidak ada kesempatan yang paling baik untuk melihat pemimpin datang merengek-rengek di padepokan ini kecuali sekarang ini. Aku sama sekali tidak menduga, bahwa pada suatu saat datang kesempatan bagiku untuk melihat hal yang sangat menarik hati ini. Kau akan menyesal. Pemimpinku memang sudah berada di ambang pintu. Tetapi jika ia datang dan pintu regolmu masih tertutup, maka kau akan melihat akibatnya. Padepokanmu akan menjadi karang abang, dan kalian akan mati dengan siksaan yang paling keji yang pernah dialami oleh seseorang yang jatuh di tangannya. Aku pun mampu melakukan siksaan melampaui hukuman picis. Pergilah, dan katakanlah kepada pemimpinmu bahwa kami sudah siap menyambutnya. Ketiga orang yang berada di luar regol itu mengeram. Ternyata orang-orang dari gerombolan serigala putih masih mempunyai harga diri dan ingin bertahan meskipun kematian tidak akan dapat mereka gelakan lagi. Karena itu, maka salah seorang dari mereka pun berkata, Baiklah. Mungkin kali ini adalah untuk yang terakhir kalinya permintaanmu dipenuhi, orang itu berhenti sejenak lalu, Tunggulah. Setelah kami membinasakan kalian, maka kami akan membinasakan anak-anak kalian yang sedang mengungsi itu, agar mereka tidak akan menjadi sebab kesulitan pada anak keturunan kami. Orang tertua itu mengeram, pengecut. Cepatlah jika kau ingin membawa pemimpinmu kemari dan berlutut di hadapan regol ini. Gila. Anak setan. Kau akan dicincang hidup-hidup. Kau akan mengalami akibat sikapmu yang liar itu, maka kau akan mengalami kematian yang lambat sekali. Anggauta badanmu akan berkurang setiap hari satu sehingga sepekan kemudian baru akan mati. Cepat, pergilah. Aku masih menghormati kalian, karena belas kasihan. Sebenarnya kami dapat membunuh kalian sekarang ini juga. Ketiga orang itu tidak dapat menahan kemarahan yang menyesak di dalam dada. Karena itu, maka mereka pun segera kembali ke induk pasukannya yang sebenarnya memang sudah bersedia untuk menyerang. Pemimpin yang diangkat dari mereka di antara gerombolan serigala putih itu pun segera mengatur anak buahnya. Beberapa orang telah siap melontarkan tombak mereka, jika beberapa orang memecahkan pintu gerbang. Sementara yang lain telah mengambil tempat yang sebaik-baiknya untuk menyergap. Jangan menunggu berkata orang tertua itu, kita akan memanfaatkan benturan yang pertama itu sebaik-baiknya, agar kekuatan lawan langsung dapat kita kurangi. Orang-orangnya mengangguk-angguk. Mereka benar-benar sudah siap, karena mati di pertempuran seperti itu, akan jauh lebih baik daripada mati dicincang atau diikat di sarang semut yang liar dan buas. Atau dimasukkan ke dalam rawa-rawa yang penuh dengan buaya-buaya kerdil di lembah pegunungan. Dalam pada itu, Empu Baladatu pun telah siap pula di antara mereka meskipun nampaknya ia acuh tidak acuh saja melihat kesibukan orang-orang dari gerombolan serigala putih itu. Bagaimana dengan Empu bertanya ornak tertua itu? Sudah aku katakan. Aku tetap di sini, jawab Empu Baladatu, aku ingin melihat, apakah yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari gerombolan macan kumbang itu. Tetapi jika terjadi sesuatu dengan Empu, Empu adalah tamu kami di sini. Tetapi bagaimana jika kami tidak dapat berbuat sesuatu untuk keselamatan Empu? Oh, aku akan mencoba menjaga keselamatanku sendiri. Orang tertua itu mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya orang-orang dari gerombolan serigala putih yang sudah siap menerima lawan mereka, jika mereka memecahkan pintu gerbang. Namun beberapa orang terkejut karenanya ketika mereka mendengar derap kaki-kaki kuda yang memencar. Salah seorang dari orang-orang gerombolan serigala putih itu mencoba untuk mengintip dari lubang regol yang dibukanya sedikit. Dengan tegang ia pun kemudian berlari memberi tahukan kepada orang tertua di padepokan itu, mereka ternyata memencar di sekeliling padepokan ini. Orang tertua itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia menebarkan matanya di sekitar halaman itu, dilihatnya dinding batu yang tinggi di antara rumpun-rumpun peringori yang penuh dengan duri. Mereka tentu akan meloncati dinding itu berkata Empu Baladatu. Terlalu sulit. Mungkin mereka membawa tangga atau alat serupa. Belum lagi orang tertua itu menjawab, mereka sudah melihat sebuah kepala yang tersembul. Lihat teriaknya. Kemudian, memencarlah. Mereka tidak akan melalui gerbang yang tertutup itu. Mereka akan memanjat dinding. Cepat, cepat. Teriakan itu terdengar di seluruh halaman. Tetapi beberapa orang justru menjadi bingung ia terpaksa mengulangi. Lihat, mereka telah memanjat dinding batu di sela-sela rumpun peringori. Cegah mereka. Orang-orang yang sudah bersiaga, dan bahkan mencoba memasang perangkap berlapis di hadapan pintu gerbang itu pun segera memencar. Tetapi karena mereka sama sekali tidak bersiap menghadapi hal itu, maka beberapa orang menjadi bingung dan mengikut saja teman-teman di sekitarnya. Karena itulah, maka arah mereka tidak menentu. Tetapi mereka pun segera memilih lawan. Sejenak kemudian orang-orang gerombolan serigala putih ik mengerumuni regol itu pun telah berlari-larian tercerai berai untuk melawan orang-orang dari gerombolan macan kumbang yang mulai memanjat dinding dan satu-satu telah mulai berada di atas dinding yang agak tinggi itu. Tetapi pada saat mereka mulai meloncat turun, maka orang-orang serigala putih telah berpencar. Meskipun mereka belum siap benar, namun mereka sudah dapat mulai menghambat. Tetapi dengan demikian, maka rencana mereka untuk mengurangi jumlah lawan pada benturan pertama dengan melontarkan tombak-tombak pendek ternyata telah gagal, karena orang-orang yang mereka tunggu ternyata tidak memecah regol dan berdesakan memasuki pada pokan itu. Ketika orang-orang dari gerombolan serigala putih mencapai dinding batu, maka orang-orang dari gerombolan macan kumbang telah mulai maju beberapa langkah, sehingga sejenak kemudian pertempuran pun segera terjadi, hampir di segala sudut pada pokan. Empu Baladatu masih berdiri termangu-mangu bersama beberapa orang pengawalnya. Orang tertua di pada pokan itu pun. Kemudian berkata, Empu, aku harus ikut serta dalam pertempuran itu, agar orang-orangku tidak merasa berkecil hati. Apakah pemimpin gerombolan macan kumbang telah ada di antara mereka? Orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, aku belum melihatnya. Tetapi mereka tentu akan datang. Seharusnya kau menunggunya. Aku akan menunggu sambil bertempur. Aku akan melawannya meskipun aku tahu bahwa kemampuanku belum dapat mengimbanginya. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Katanya, silahkan agar kehadiranku di sini tidak mengganggu. Sebaiknya Empu menyikir agar tidak terlibat dalam kesulitan karena kami. Empu Baladatu masih sempat tersenyum. Katanya, jangan pikirkan aku lagi. Orang tertua itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Iap pun segera meloncat mengikuti kawan-kawannya. Setelah menilai pertempuran yang terjadi di halaman itu, maka Iap pun segera memilih tempat yang paling ribut, agar ia dapat membantu kawan-kawannya yang agaknya mengalami kesulitan. Ternyata bahwa orang-orang dari Serigala Putih itu pun dapat segera menyesuaikan diri dengan lawan yang datang. Yang merasa terlampau banyak, telah berkisar ke tempat yang nampak terlampau lemah karena lawan yang lebih banyak. Meskipun rencana yang disusun oleh gerombolan Serigala Putih itu telah rusak karena kedatangan lawan yang tidak seperti yang diperhitungkan, namun mereka berusaha sejauh mungkin untuk mengimbangi. Karena keduanya bersumber dari ilmu yang sama, tetapi dalam perkembangannya kemudian justru telah terjadi persaingan di antara mereka, maka pertempuran yang berkobar itu pun segera menjadi sangat seru. Masing-masing bertempur dengan care dan kemampuan yang seimbang. Kasar, buas dan liar. Di segala sudut terdengar teriakan-teriakan nyaring, dan sumpah serapah yang tidak henti-hentinya di samping jerit ngeri karena luka yang membelah tubuh. Sementara itu, orang tertua di dalam kematangan ilmu dari gerombolan Serigala Putih telah ikut serta di dalam pertempuran itu, sehingga dengan demikian, maka ia berhasil memperingan tekanan kawan-kawannya di dalam kelompoknya. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa kekuatan keduanya seimbang, sehingga pertempuran yang seru dan kasar itu menjadi semakin sengit. Tidak ada seorang pun dari kedua belah pihak yang mencoba untuk mencari penyelesai online daripada membunuh atau dibunuh. Dengan demikian maka mayat pun telah mulai berjatuhan di tanah dari kedua belah pihak. Korban-korban pertama itu telah membakar hati kawan-kawan mereka sehingga dendam pun semakin menyala di dalam dada masing-masing. Empu bala datu masih tetap berdiri diam bersama pengawalnya. Sejenak ia memperhatikan perkelahian yang sengit itu. Namun sejenak kemudian ia berkata kepada para pengawalnya, sebentar lagi beberapa orang dari mereka tentu akan menyerang kita. Bersiaplah. Kita tidak akan dapat berdiam diri dalam kekisruhan semacam ini. Pengawal-pengawalnya pun mengangguk-angguk. Melihat pertempuran itu, kalian tidak usah berkecil hati. Mereka tidak lebih dari kebanyakan orang-orang kita. Menurut penilaian ku, kau berada selapis lebih tinggi dari kebanyakan mereka. Pengawalnya itu mengangguk-angguk pula. Ternyata dugaan empu bala datu itu segera terjadi. Beberapa orang dari gerombolan macan kumbang yang melihat empu. Bala datu dan pengawalnya masih berdiri termangu-mangu di bawah tangga pendapa, segera mendekatinya. Tetapi sementara itu, tiba-tiba halaman padepokan itu telah digetarkan oleh suara tertawa yang meledak di atas regol. Ternyata bahwa pemimpin gerombolan macan kumbang tidak berusaha memecahkan regol, tetapi bersama beberapa orang pengawalnya telah meloncat ke atas regol itu. Bagus teriaknya kemudian, bunuh saja semua orang gerombolan serigala putih. Tetapi sisakanlah yang mungkin kalian tangkap hidup-hidup. Mereka akan merupakan hiburan yang mengasyikan setelah bertempur mempertaruhkan nyawa. Aku ingin mendapat beberapa orang mainan di antara orang-orang yang menyebut dirinya gerombolan serigala putih. Suara itu benar-benar telah menggetarkan setiap orang yang berada di padepokan itu. Apalagi ketika mereka melihat seorang yang bertubuh tinggi tegap berdada bidang sambil menggenggam sebuah kapak bertangkai pendek. Agaknya orang itulah yang disebut pemimpin gerombolan macan kumbang dasis empu bala datu. Ya sahut salah seorang pengawalnya, meskipun ia tidak mengenakan kulit harimau seperti empu sanggah daru. Empu bala datu mengangguk-angguk. Orang yang berdiri di atas regol itu nampaknya memang meyakinkan. Tetapi jika kemampuannya tidak lebih dari pemimpin gerombolan serigala putih yang terbunuh itu, maka agaknya empu bala datu masih dapat membuat pertimbangan untuk mi lawannya seorang diri. Namun dalam pada itu, sambil mengerutkan keningnya, empu bala datu berkata, tetapi kau lihat ikat pinggangnya. Ya sahut salah seorang pengawalnya, ikat pinggang yang besar itu dibuat dari kulit harimau kumbang. Empu bala datu mengangguk-angguk. Agaknya orang itu tetap ingin menunjukkan sesuatu yang dapat diakaitkan dengan nama gerombolannya. Macan kumbang. Bersiaplah berkata empu bala datu kemudian, kita akan ikut dalam pertempuran ini seperti yang aku katakan. Mudah-mudahan dengan demikian rencanaku akan bertambah lancar. Kelima orang pengawalnya pun kemudian melangkah mendekat sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, orang yang berdiri di atas regol itu berkata, dengan suara yang lantang, bekerjalah lebih cepat. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani tikus yang telah kehilangan induknya. Kita akan merampas apa saja yang ada di padepokan ini. Jika kita tidak menemukan apa-apa, maka akan kita ketemukan pada perempuan dan anak-anak yang telah mengungsi lebih dahulu. Persetan tiba-tiba orang tertua dari gerombolan serigala putih itu pun menjawab, kau jangan menyombongkan diri. Jangankah sangka bahwa kami tidak akan berani melawanmu. Orang yang berdiri di atas regol bersama beberapa orang pengawalnya itu tertawa. Katanya, kau masih juga berani menyombongkan diri. Nah, aku akan minta kepada orang-orangku untuk menyelamatkanmu. Aku sendiri ingin berurusan dengan kau. Seorang yang sombong biasanya mengalami saat-saat kematian yang tidak menyenangkan. Dan kau pun akan mengalaminya. Persetan teriak orang tertua itu, turunlah. Kita akan melihat apakah sebenarnya pemimpin gerombolan macan kumbang itu benar-benar memiliki kemampuan bertempur atau sekedar hanya berani berteriak-teriak di antara para pengawalnya. Gila teriak pemimpin gerombolan macan kumbang, aku akan sanggup membunuh beberapa orang sekaligus. Dan kau tidak berbuat apa-apa, gila. Orang tertua itu terdiam sejenat. Namun kemudian timbulah pertimbangannya yang lain. Lebih baik ia membiarkan orang itu berdiri saja di atas regol sementara ia dapat melayani orang-orang lain dari pasukan lawannya. Sehingga karena itulah, maka ia pun tidak menyahut lagi. Bahkan ia pun melanjutkan pertempuran yang seru melawan orang-orang macan kumbang yang ada di sekitarnya. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu termangu-mangu sejenak. Ia melihat orang tertua dari gerombolan serigala putih itu agak lebih tinggi ilmunya daripada kebanyakan anak buahnya. Namun baginya orang itu masih belum dianggap membahayakan. Dalam pada itu, pertempuran itu pun menjadi bertambah seru. Masing-masing bertempur semakin kasar dan liar. Sementara orang yang berdiri di atas regol itu masih saja berdiri termangu-mangu. Sementara pertempuran berlangsung dengan sengitnya, maka beberapa orang yang terhenti karena suara pemimpinnya yang berdiri di atas regol, segera menyadari bahwa masih ada orang yang belum mendapat lawan. Mereka adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang orang yang berdiri termangu-mangu itu. Karena itulah maka mereka pun segera meloncat, melanjutkan langkahnya, berlari menuju ke tempat Empu Baladatu dan kelima pengawalnya. Mereka adalah orang-orang yang sedang membunuh diri berkata Empu Baladatu. Apakah kita akan membunuhnya? Ya, kita harus mengejutkan orang yang sombong, yang berdiri di atas regol itu. Membunuh begitu saja? Hanya tiga orang desis Empu Baladatu, orang-orang yang malang. Mereka belum mengenal kita. Kita akan langsung menerima mereka, membunuh dengan kera kita. Melukainya arang keranjang? Di sini kita adalah tidak dipadepokan. Di sini tidak ada kakang Empu Sanggadaru atau orang-orang dari Istana Singasari. Kelima orang pengawalnya termangu-mangu. Tetapi mereka tidak sempat berpikir lebih lama lagi. Tiga orang lawan telah menjadi semakin dekat. Mereka belum mengenal kita, geram Empu Baladatu, itulah agaknya mereka berani menghina Empu Baladatu. Kita berenam, dan mereka hanya bertiga. Mereka sangka masing-masing dapat membunuh kita berdua. Tiba-tiba saja salah seorang pengawal Empu Baladatu tertawa tidak tertahankan lagi, sehingga ketiga orang lawan yang menjadi semakin dekat itu tertegun. Hi, kalian mau apa terdengar suara pengawal yang tertawa? Itu. Kami akan membunuhmu geram salah seorang dari ketiga orang itu. Kami berenam, dan kalian hanya bertiga. Tiga orang itu ragu-ragu. Tetapi orang yang berdiri di atas regol, yang agaknya memperhatikan tingkah ketiga orang anak buahnya itu berteriak, bunuh mereka berenam. Ketiga orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Perintah itu telah menggerakkan mereka serentak menyerang Empu Baladatu dan kelima pengawalnya. Empu Baladatu benar-benar merasa terhina. Karena itu, ia pun segera memberi aba, bunuh secepat dapat kita lakukan. Perintah Empu Baladatu itu merupakan imbangan dari perintah orang yang berdiri di atas regol itu. Jika pemimpin gerombolan macan kumbang itu terlalu yakin akan kemampuan orang-orangnya, maka Empu Baladatu yang marah pun berusaha untuk meyakinkan lawannya, bahwa yang dihadapinya kali ini bukannya orang-orang yang ketakutan dari gerombolan serigala putih. Demikian ketiga orang itu mendekat, maka Empu Baladatu pun berteriak, sekarang, kelupas mereka sampai ke tulangnya. Perintah yang sangat mengerikan. Tetapi kelima pengawalnya sama sekali tidak keragu-ragu. Mereka sudah terbiasa melakukan sesuatu yang sangat mengerikan itu. Sejenak kemudian keenam orang itu pun segera meloncat dalam lingkaran. Demikian ketiga orang itu mendekat, maka tiba-tiba saja mereka sudah berada di dalam kepungan. Belum lagi mereka menyadari keadaannya, maka lingkaran itu telah berputar dengan cepatnya. Masih terdengar teriakan tertahan. Namun tidak seorang yang mengetahui, apa yang sudah dilakukan oleh keenam orang yang berputaran dalam lingkaran itu. Orang yang berdiri di atas regol itu pun tidak. Tetapi setiap mata pun kemudian terbelalak ketika mereka mendengar Empu Baladatu berteriak, Hih, siapa lagi yang akan menyusul? Inilah Empu Baladatu. Penguasa dari segala ilmu yang disebut ilmu hitam. Rasa-rasanya pertempuran itu pun terhenti sejenak. Orang yang berdiri di atas regol itu bagaikan membeku di tempatnya ketika mereka melihat ketiga orangnya itu terbaring di tanah. Tidak lagi dapat dilihat bentuk tubuhnya selain warna darah yang merah. Sejenak orang di atas regol itu terbungkam. Meskipun ia adalah orang yang paling ganas di daerah yang dikuasainya, namun ketika ia melihat korban yang jatuh di tanah itu, rasa-rasanya tubuhnya telah menggigil. Sekarang kalian mengenal aku, siapakah Empu Baladatu yang sebenarnya? Orang-orang dari kedua pihak menjadi semakin tegang. Namun bagaimanapun juga, kematian yang mengerikan itu telah membakar hati pemimpin gerombolan macan kumbang yang berdiri di atas regol. Sambil berteriak nyaring orang itu pun kemudian meloncat turun, diikuti oleh para pengawalnya. Dengan suara yang gemetar ia berkata, Empu Baladatu, ternyata bahwa ilmu masih lebih dekat dengan sumber ilmu yang disebut ilmu hitam. Aku dapat mengenalinya dengan care yang kau lakukan. Care yang sudah lama ditinggalkan oleh cabang perguruan macan kumbang. Namun itu bukan berarti bahwa kami tidak akan mampu mengimbangi ilmu yang gila itu. Meskipun belum dalam keseluruhan orang-orangku, tetapi setidak-tidaknya aku sendiri menguasai care yang paling baik untuk melawan keliaran dan kebuasanmu itu. Empu Baladatu tertawa. Jawabnya, soalnya bukan sekedar kesombongan dan bual yang memuakan. Kita akan bertempur. Dan di antara kita akan menjadi korban dari keganasan kita masing-masing. Aku pun sadar, bahwa bagaimanapun juga wujud dari perkembangan ilmumu, namun ciri yang tidak dapat kita teinggalkan, adalah kekasaran yang buas dan liar. Aku sudah menunjukannya, dan kau sudah melihat akibatnya. Sekarang, cobalah. Apa yang dapat kau lakukan dengan kapakmu? Kau tentu akan menyayat kulit korbanmu seperti sayatan kuku macan kumbang. Tetapi jika demikian, maka senjata yang paling tepat adalah senjata berujung runcing. Bukan sebuah kapak. Kau salah. Aku tidak pernah meninggalkan korban seperti bekas sayatan kuku harimau. Tetapi aku selalu meninggalkan korbanku yang terpisah-pisah anggauta tubuhnya. Mungkin kepalanya, mungkin kedua kaki dan lengannya, atau mungkin isi perutnya. Nah, kau mengerti? Empu bala datu mengangguk-angguk. Namun suara tertawanya telah meledak lagi. Suara tertawa iblis yang mengerikan. Orang-orang dari gerombolan serigala putih yang melihatnya di hutan, sebagai seorang yang baik dan pengampun, menjadi heran melihatnya sekarang sebagai iblis yang buas. Rasa-rasanya empu bala datu yang berada di hutan perburuan itu sama sekali lain dengan empu bala datu yang telah mengotori tangannya dengan darah. Namun mereka tidak dapat ingkar, bahwa dua kekuatan dari ilmu hitam sedang berhadapan. Keduanya adalah orang-orang yang liar dan buas. Kira mereka membunuh lawannya benar-benar tidak masuk akal. Mereka sudah melihat akibat tangan empu bala datu. Sedangkan mereka sudah mendengar pula, bagaimana pemimpin gerombolan macan kumbang itu membunuh seseorang. Seperti yang dikatakan, maka dengan kapaknya, ia dapat berbuat apa saja atas korbannya yang sudah dibunuhnya. Sejenak kemudian, kedua orang yang memiliki ilmu hitam itu telah bersiap. Para pengawalnya telah menghadapi lawannya masing-masing pula, sehingga mereka tidak akan bertempur dalam kelompok betapapun kecilnya. Sejenak kemudian, tiba-tiba saja telah terdengar teriakan nyaring yang terlontar dari mulut pemimpin gerombolan macan kumbang itu. Dan itu pun merupakan apa-apa yang telah menggerakkan seluruh anak buahnya yang termangu-mangu melihat kebiadaban empu bala datu yang semula sama sekali tidak disangka-sangkanya. Pertempuran segera berkobar lagi di seluruh halaman. Orang-orang dari kedua gerombolan itu pun segera mengerahkan kemampuan masing-masing dengan segala macam kekasaran, kebuasan dan kebiadaban. Mereka menyadari bahwa tidak ada care yang lebih baik untuk membinasakan lawan. Apalagi mereka masing-masing memang dibesarkan dalam ilmunya, dengan care yang demikian. Itulah sebabnya, pertempuran yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang paling gila. Empu bayadatu pun sama sekali tidak mengekang dirinya lagi. Ia berbuat apa saja yang dapat dilakukannya tanpa mempertimbangkan apapun juga. Demikian juga lawannya, pemimpin gerombolan macan kumbang. Ia telah melihat akibat tangan empu bala datu dengan pisau-pisau belati panjangnya. Ketiga orangnya itu bagaikan disayat kulitnya di seluruh tubuh. Dalam pada itu, empu bala datu bertempur dengan sepasang pisau belati panjang, yang merupakan senjata utamanya dalam. Puncak kemampuannya sebagai ciri gerombolannya yang buas dan liar. Sedangkan lawannya mempergunakan sebuah kapak yang tajamnya berkilat-kilat di sentuh es inar matahari. Kedua orang itu ternyata telah terlibat dalam perkelahian yang dasyat dan paling kasar. Bahkan orang-orang dari kedua gerombolan itu pun seolah-olah belum pernah melihat pertempuran yang membingungkan. Keduanya bergerak dengan cepat dan membingungkan. Namun setiap kali terdengar teriakan dan umpatan. Bahkan kadang-kadang salah seorang dari mereka telah mempergunakan ludah mereka sebagai senjata untuk mematuk mata. Tetapi seakan-akan masing-masing telah memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap serangan yang betapapun ganasnya. Kau tidak akan dapat menyombongkan ilmu putaran itu di sini geram pemimpin macan kumbang. Dan kapakmu tidak akan mengejutkan aku jawab empu bala datu. Hentakan yang mengejut itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi keseimbangan perlawananku. Persetan geram pemimpin gerombolan macan kumbang. Tidak ada gunanya kau mengumpat. Sebentar lagi kau akan mati dengan kulit terkelupas. Kau yang akan mati dengan tubuh yang terpotong-potong. Tetapi suara pemimpin gerombolan macan kumbang itu terputus karena tiba-tiba saja empu bala datu sempat mencungkil segumpal tanah yang dilontarkan pada matelawannya. Untunglah bahwa pemimpin gerombolan macan kumbang itu sempat mengelak. Bahkan ia pun kemudian dengan sengaja melemparkan segenggam pasir ke wajah lawannya. Namun tidak juga mengenai sasarannya. Perkelahian yang kasar itu telah terjadi pula di antara setiap orang di dalam gerombolan yang jumlahnya memang tidak terpaut banyak itu. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa empu bala datu memang memiliki kelebihan dari lawannya. Meskipun menurut penilaian orang-orang gerombolan serigala putih sendiri, bahwa pemimpin gerombolan macan kumbang itu memang mempunyai kelebihan betapapun kecilnya dari pemimpinnya yang terbunuh, namun di dalam bertaruh nyawa, belum pasti bahwa pemimpinnya lah yang akan kalah. Apalagi jika sempat satu atau dua orang membantunya, maka kemungkinan yang lain masih dapat terjadi. Tetapi setelah pertempuran yang kasar itu terjadi beberapa saat lamanya, maka pemimpin gerombolan macan kumbang itu mulai terdesak surut. Beberapa kali ia menghindar dengan loncatan panjang, jika empu bala datu sudah mulai bergerak dalam garis lingkaran. Namun dengan demikian maka usaha empu bala datu untuk mengitarinya pun telah gagal pula. Meskipun demikian, namun empu bala datu masih mampu membuat lawannya terdesak surut dengan serangan-serangannya yang kasar. Meskipun pemimpin gerombolan macan kumbang itu tidak kalah kasarnya, tetapi nampaknya empu bala datu memang mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dari lawannya. Dengan demikian, maka meskipun empu bala datu sendiri tidak dapat mengitari lawannya, namun sepasang senjatanya bagaikan mematuk-matuk dari segenap penjuru. Bayangan yang bulat memujur bagaikan angin yang bergulung-gulung Milanda pemimpin gerombolan macan kumbang. Tetapi kapak bertangkai pendek itu ternyata merupakan senjata yang dasyat pula. Sekali-kali kapak itu melayang bagaikan hendak membelah langit. Namun kemudian terayun mendatar setinggi lambung. Ketika kapak itu terayun dengan cepatnya, empu bala datu yang berdiri di dekat sebatang pohon kemuning, sempat mengelakan diri. Tetapi demikian derasnya ayunan kapak itu sehingga batang kemuning sebesar paha itu pun putus sekali sentuh. Tetapi pada saat yang bersamaan empu bala datu meloncat dengan cepatnya dan berlari berputaran. Namun lawannya tidak menyerah. Ia masih sempat meloncati batang yang roboh dan menginjakan kakinya di belakang garis lingkaran yang mulai terbentuk. Setan alas teriak empu bala datu. Lawannya tidak menyaut. Ia masih berdiri di tentang batang yang roboh oleh satu sentuhan kapaknya itu. Sejenak kemudian mereka mencari kesempatan. Namun sekejap berikutnya, pertempuran telah membakar keduanya bagaikan api yang menjilat-jilat sampai ke tepi mega. Dengan demikian maka halaman padepokan serigala putih itu pun kemudian telah dipenuhi dengan kekerasan senjata antara dua kelompok yang dibekali dengan ilmu hitam. Ditambah dengan kehadiran empu bala datu yang juga menyadap ilmu dari sumber yang sama, yang bahkan masih memiliki tanda-tanda yang jauh lebih mengerikan dari ilmu hitam itu. Di setiap sudut halaman telah mulai dibasai oleh darah dari kedua belah pihak. Mayat mulai bergelimpangan dengan luka yang mengerikan di setiap tubuh. Empu bala datu yang bertempur bagaikan iblis itu mendapat perlawanan yang gigih dari pemimpin gerombolan macan kumbang. Masing-masing mampu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh masing-masing pihak. Tetapi dalam pada itu, pemimpin gerombolan macan kumbang merasa menghadapi keadaan yang tidak diduga-duganya. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kehadiran seseorang yang ternyata memiliki kemampuan bukan saja menyamai pemimpin gerombolan serigala putih yang sudah terbunuh, tetapi ternyata memiliki ilmu yang lebih tinggi dan lebih mengerikan. Dengan demikian maka kemarahan yang menyala di dadanya bagaikan telah membakar jantung. Dengan kapaknya ia kemudian mengerahkan segenap ilmu dan kemampuan yang ada padanya, ilmu yang disebut ilmu hitam meskipun sudah mengalami perkembangan tersendiri dari ilmu yang dimiliki oleh pempu bala datu. Namun bagaimanapun juga, pemimpin gerombolan macan kumbang itu tidak mampu menyamai keganasan empu bala datu, sehingga dengan demikian maka semakin lama ia pun menjadi semakin terdesak surut, sehingga pada suatu sudut yang tidak lagi dapat memberi kesempatan kepadanya untuk melangkah surut lagi. Kemarahan yang membara bagaikan terpancar dari matanya yang merah. Darahnya bagaikan mendidih di dalam jantungnya. Dengan tangan bergetar, ia pun kemudian mengayunkan kapaknya bagaikan tabir baja yang melindungi dirinya. Tetapi empu bala datu tidak melepaskannya. Kedua ujung pisau belati panjangnya, setiap kali berhasil menyusup di sela-sela putaran kapaknya. Rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin dekat dengan dadanya. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di seluruh halaman ilu seolah-olah tidak akan selesai sebelum kedua belah pihak binasa seluruhnya. Hanya tinggal seorang saja yang akan tinggal hidup. Teriakan dan umpatan menggemuruh di sela-sela jerit dan pekek kesakitan yang tidak tertahankan. Sehingga campur baur bunyi yang memekakan telinga telah menggetarkan udara pada pokan itu. Sementara itu, pemimpin gerombolan macan kumbang yang telah tersudut tidak mau menyerah tanpa usaha apapun juga untuk menyelamatkan dirinya. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar isyarat yang meloncat dari mulutnya. Sebuah suitan yang nyaring, yang seolah-olah melengking dari dasar bumi. Ternyata isyarat itu adalah isyarat untuk memanggil beberapa orang pengawalnya, yang dengan serta merta telah meninggalkan beberapa orang lawannya untuk menyerang Empu Baladatu. Tetapi Empu Baladatu pun tidak sendiri. Kelima orang pengawalnya yang telah curiga dengan isyarat yang terlontar dari mulut pemimpin gerombolan macan kumbang itu, telah menjadi isyarat pula bagi mereka. Demikian mereka melihat beberapa orang menyerang Empu Baladatu dari segala penjuru, maka mereka pun segera meninggalkan lawan-lawannya sambil berteriak kepada orang-orang Serigala Putih yang ditinggalkan lawannya pula, Hih, kemarilah kalian yang kehilangan lawan. Orang-orang dari gerombolan Serigala Putih itu pun dapat menangkap maksudnya. Karena itu, maka mereka pun segera berlari-larian mendapatkan lawan para pengawal Empu Baladatu. Dengan demikian maka para pengawal dari pemimpin gerombolan macan kumbang itu tidak berhasil membantu pemimpinnya melawan Empu Baladatu, karena para pengawal Empu Baladatu pun segera mengambil alih perlawanan terhadap mereka. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu mengeram. Ia benar-benar telah terperosok ke dalam suatu keadaan yang tidak diduganya. Namun demikian ia tidak menjadi putus asa. Ia sadar bahwa ilmu orang yang tidak diperhitungkan itu ternyata lebih tinggi dari ilmunya. Namun ia masih mengharap dapat menemukan kelemahannya. Tetapi akhirnya ternyata bahwa kesempatan itu tidak kunjung datang. Empu Baladatu bertempur dengan sebaik-baiknya karena ia tidak ingin membuat kesalahan betapapun kecilnya. Meskipun serangan dari gerombolan macan kumbang itu tidak diketahuinya lebih dahulu, namun ia justru dapat memanfaatkannya dengan baik. Itulah sebabnya ia bertekad untuk memenangkan perkelahian yang dasyat itu. Ia pun sudah siap menunjukkan betapa kasar dan biadapnya ilmu hitam yang dimilikinya, melampaui ilmu hitam dari gerombolan serigala putih dan macan kumbang. Dengan demikian, maka Empu Baladatu pun mendesak lawannya semakin ke sudut sehingga benar-benar tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk mengelakkan diri. Kegelisahan telah memuncak pada setiap dada orang-orang dari gerombolan maran kumbang. Pada saat-saat tertentu mereka sempat melihat, bahwa pemimpinnya sudah terdesak sehingga tidak dapat bergerak sama sekali. Namun demikian pemimpin gerombolan macan kumbang itu sama sekali tidak berputus asa. Ia tetap bertempur dengan segenap sisa kemampuannya. Dalam pada itu, ternyata bahwa Empu Baladatu yang kasar dan liar itu masih sempat berpikir. Seperti rencana yang sudah disusunnya saat ia mengunjungi padepokan gerombolan serigala putih yang sudah kehilangan pemimpinnya itu, maka persoalan yang tiba-tiba saja dijumpainya itu pun akan dimanfaatkannya pula. Karena itu, ketika ia sudah berhasil mengurung lawannya sehingga tidak mungkin untuk dapat lolos lagi, maka ia pun berteriak, menyerahlah. Aku masih dapat berbicara dengan kepala yang dingin. Persetan geram lawannya. Jangan keras kepala. Kau tahu, aku dapat membunuhmu sekarang. Tetapi aku masih mempunyai rencana yang panjang yang barangkali dapat kita susun bersama. Tidak ada jawaban. Jika kau pernah mendengar nama Mahisa Bungalan dan Linggada di pembunuh orang-orang berilmu hitam, maka kau tentu akan menganggap pertempuran kita ini bermanfaat. Masih belum ada jawaban. Jika kau hentikan niatmu menguasai padepokan ini, dan bersedia bekerja bersama kami, maka kau akan melihat jalan lurus yang licin yang akan sampai ke tempat yang diinginkan oleh setiap orang. Kamu ten. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu masih tetap berdiam diri. Jawablah. Supaya aku tidak terlanjur membunuhmu. Kita akan bersama-sama membinasakan Linggada di dan Mahisa Bungalan. Kemudian kita akan menguasai seluruh singa sari. Kau mengerti. Sebuah mimpi yang menakjubkan. Tetapi mencertawakan jawab pemimpin gerombolan macan kumbang. Mungkin jika kau bercermin pada dirimu sendiri. Tetapi kau harus melihat kepada keadaan dan kesempatan di luar lingkunganmu yang sempit, sesempit tempurung. Kau hanya tahu rumah-rumah yang berlampu terang di malam hari. Mengetuk pintunya dan merampok harta bendanya. Selebihnya kau bersembunyi di dalam padepokanmu. Kau menghina. Aku menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Kau sekarang harus mengakui, bahwa kau tidak dapat mengalahkan aku. Apakah kau masih akan menyombongkan diri? Jika kedua padepokan yang selama ini bermusuhan ini dapat bergabung, demikian pula dengan padepokanku, maka kita akan merupakan kekuatan yang disebut kekuatan hitam yang tidak terlawan. Pemimpin gerombolan maran kumbang termangu-mangu sejenak. Pada tatapan matanya nampak, bahwa ia sedang mencoba memikirkan kata-kata empu baladatu itu. Apakah kau berkata sebenarnya tiba-tiba saja ia bertanya. Aku berkata sebenarnya. Atau hanya karena kau tidak sempat berbuat lain daripada menawarkan bekerja bersama. Kau memang gila. Sekarang akulah yang pada kedudukan yang menguntungkan. Bukan kau. Dan sekarang kau mencoba untuk menyombongkan diri. Kau sangat licik. Aku selalu curiga kepadamu. Jika aku mati saat ini, maka persoalanku sudah selesai. Tetapi jika aku menerima tawaranmu, maka aku masih harus membuat perhitungan. Perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan tersendiri di kemudian hari. Kau memang sombong. Tetapi kau nampak jujur dalam hal ini. Aku senang menghadapi orang sekeras batu akik. Tetapi cobalah, pikirkan tawaranku. Orang itu termangu-mangu. Namun kapaknya tidak lagi menyambar. Bahkan nampak bahwa tangannya mulai mengendor ketika empu baladatu menghentikan tekanannya. Apakah kau dapat aku percaya? Atau barangkali kau sekedar ingin mendapatkan care yang paling baik untuk membunuhku menurut caramu? Kali ini aku berkata sebenarnya. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan seperti sekarang ini. Semula aku hanya ingin bergabung dengan gerombolan serigalat putih yang kehilangan pemimpinnya. Tetapi tanpa aku duga-duga, kalian ada di sini. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu mengerutkan keningnya. Lalu, apakah buktinya bahwa kau benar-benar berniat baik? Kau curiga aku curiga. Dan kau sadar bahwa aku dapat membunuhmu? Ya, aku sadar. Tetapi aku tidak ingin mengemis belas kasihanmu. Jika kau ingin membunuh, lakukanlah. Itu jika kau benar-benar mampu. Kau memang sombong, sahut empu baladatu, tetapi baiklah. Aku benar-benar tidak ingin berbuat licik kali ini, meskipun aku memang seorang yang licik. Sejenak keduanya berdiri dengan tegang. Namun kemudian empu baladatu tersenyum sambil milangkah mundur, aku akan membuktikannya. Perkelahian di halaman padepokan itu seolah-olah telah berhenti dengan sendirinya. Kedua belah pihak dengan dada yang berdebar-debar memperhatikan, apa yang akan dilakukan oleh empu baladatu dan lawannya. Sejenak empu baladatu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian milangkah mundur beberapa langkah sambil berkata, kau telah aku bebaskan dari kesulitan. Kau tidak lagi terjepit di sudut yang gawat. Sekarang keluarlah dan bicaralah dengan orang-orangmu, bahwa perkelahian telah berakhir. Katakanlah bahwa kau telah setuju untuk bekerja bersama dengan kami menjelang hari-hari yang gemilang. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu pun termangu-mangu. Namun ia pun kemudian melangkah maju sambil berkata, jangan menunggu aku lengah. Aku akan tetap bersiap menghadapi seragapanmu yang tiba-tiba. Empu baladatu tertawa. Bahkan ia pun kemudian menyarungkan kedua pisau belatinya sambil melangkah menjauhi lawannya. Kita berasal dari sumber yang sama. Kenapa kita harus bertengkar? Jika kita memang ingin bertengkar, marilah. Aku akan menunjukkan jalan bagi kalian. Baik mereka dari gerombolan serigala putih maupun mereka dari gerombolan macan kumbang. Orang-orang dari kedua gerombolan itu termangu-mangu. Empu baladatu benar-benar berusaha memperlihatkan kepada setiap orang, bahwa ia telah melepaskan niatnya untuk membunuh dan bertengkar di antara mereka sendiri. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu maju selangkah demi selangkah ketika kemudian empu baladatu menjauhinya. Bahkan membelakanginya menghadap orang-orang yang menjadi bingung menanggapi keadaan yang tidak menentu itu. Jangan bingung teriak empu baladatu. Lalu katanya sambil berpaling kepada pemimpin gerombolan macan kumbang yang masih ragu-ragu, berbicara lah. Kau pengecut gramnya, jika aku sedang berbicara kau akan menikam aku. Aku tidak memegang senjata lagi berkata empu baladatu sambil merentangkan tangannya yang sudah tidak bersenjata. Kesempatan itu ternyata tidak disiasiakan. Dihiar dugaan setiap orang, juga orang-orang dari gerombolan macan kumbang sendiri, bahwa tiba-tiba saja pemimpin gerombolan macan kumbang itu pun meloncat sambil mengayunkan kapaknya langsung ke ubun-ubun empu baladatu. Serangan itu benar-benar mengejutkan dan tidak terduga-duga. Karena itulah, maka empu baladatu yang sedang berusaha meyakinkan lawannya itu pun terkejut bukan buatan. Ia sadar, bahwa maut benar-benar sedang menerkamnya dengan licik sekali. Empu baladatu merasa bahwa ialah yang telah lengah saat itu. Ia telah kehilangan kewaspadaan menghadapi lawan yang licik dan pengecut. Namun semuanya sudah terjadi. Sekarang kapak itu sedang terayun untuk membelah kepalanya. Dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, maka empu baladatu yang tidak bersenjata itu pun berusaha untuk mengelak. Secepat-cepat dapat dilakukan ia telah memiringkan kepalanya sambil bergeser. Tetapi serangan itu datang begitu cepat dan tiba-tiba, sehingga ternyata bahwa empu baladatu tidak lagi dapat melepaskan dirinya sepenuhnya dari ayunan kapak lawannya. Ternyata empu baladatu masih sempat menyelamatkan kepalanya. Tetapi ayunan yang deras dan cepat itu masih sempat menyambar pundaknya, sehingga sentuhan kapak itu ternyata telah bukan saja mengelupas kulitnya, tetapi segumpal daging di lengan kirinya telah sobek. Kemarahan yang tiada tarannya telah menyengat dada empu baladatu. Namun ia masih harus meloncat surut, ketika dengan serta merta, maka serangan berikutnya pun telah menyusul dengan dasyatnya. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu benar bagaikan gila. Serangan-serangan beruntun mengejar empu baladatu seperti angin pusaran yang melibatnya. Kapak itu seakan-akan telah berterbangan mengitarinya dengan desing yang menggetarkan jantung. Namun akhirnya, empu baladatu yang terluka itu berhasil mengambil jarak. Dengan kemarahan yang meluap, maka ia pun kemudian berusaha mencabut senjatanya yang sudah disorungkannya. Tetapi empu baladatu mengeram ketika terasa seolah-olah tangan kirinya yang robek oleh kapak lawannya itu menjadi lemah dan nyeri. Gila, kau hantu licik yang tidak tahu diri teriak empu baladatu. Yang terdengar adalah suara tertawa yang memenuhi halaman itu. Pemimpin macan kumbang berkata disela-sela suara tertawanya, kau memang luar biasa empu. Kau masih sempat mengelakan kapaku yang siap membelah kepalamu. Tetapi meskipun demikian, tangan kirimu tentu menjadi lumpuh, sehingga kau tidak akan dapat lagi mempertahankan sepasang belati panjangmu. Dengan mudah aku akan membinasakanmu, jangan kau mengharap bantuan para pengawalmu karena mereka akan tetap terikal pada perkelahian dengan pengawalku yang memiliki kemampuan lebih baik dari pengawalamu yang malang itu. Empu baladatu tidak menjawab. Yang terdengar adalah gemeretak giginya karena kemarahan yang meledak di dalam dadanya. Luka di tangan kirinya itu benar-benar, telah menyalakan api kemarahan yang tidak tertahan lagi. Seolah-olah ia ingin Mi loncat menerkam dan menelan lawannya bulat-bulat. Tetapi empu baladatu memiliki pengalaman yang luas. Ia tidak mau tenggelam dalam kemarahannya tanpa sempat mempergunakan akalnya. Itulah sebabnya, maka betapun juga, ia masih tetap mencoba mempergunakan akalnya. Ia membuat perhitungan dan penimbangan untuk Mi lawan pemimpin gerombolan macan. Gumbang yang licik itu. Apalagi ia seolah-olah hanya mampu tangan kirinya yang terluka itu bagaikan telah lumpuh. Sejenak kemudian, maka halaman itu telah dibakar kembali oleh api pertempuran yang dirasyat. Kedua belah pihak ternyata telah dijalari oleh kemarahan seperti yang membakar dada kedua orang yang sedang bertempur dengan sengitnya. Dalam pada itu, serangan pemimpin gerombolan macan kumbang itu pun menjadi semakin dasyat. Kapaknya menyambar tanpa henti-hentinya. Kelemahan empu baladatu benar-benar telah dimanfaatkan oleh lawannya, sehingga serangan-serangannya seolah-olah telah datang dari sebelah sisi. Tetapi empu baladatu cukup lincah. Ia berusaha mengisi kekurangan pada tangan kirinya dengan kecepatan gerak kakinya. Itulah sebabnya, maka empu baladatu pun kemudian berloncatan seperti kijang di rumputan. Aku harus cepat menyelesaikan pertempuran ini sebelum aku kehabisan darah geram empu baladatu di dalam hatinya. Namun sementara itu lawannya berkata kepada diri sendiri, aku harus memperlambat pertempuran ini, agar orang itu mati karena kehabisan darah. Ia akan segera menjadi lemah dan tidak berdaya. Tetapi kemarahan empu baladatu tidak tertahankan lagi. Dengan cermat ia memperhitungkan setiap langkahnya justru karena ia hanya mempergunakan tangan sebelah. Lawannya benar-benar tidak menduga bahwa meskipun tangan kiri empu baladatu sudah tidak dapat mengangkat pisau belatinya, namun kelincahan kakinya selalu membingungkannya. Empu baladatu yang tidak mau sekedar hanyut dalam arus kemarahannya itu, tiba-tiba telah mempergunakan ilmunya yang paling dibanggakan. Dengan lincah dan cepat, tiba-tiba saja ia sudah berada dalam lingkaran di seputar lawannya. Demikian cepatnya, sehingga pemimpin gerombolan macan kumbang itu seolah-olah telah dicengkam oleh kebingungan dan tidak sempat memotong putaran itu. Empu baladatu meskipun memergunakan sebelah tangannya, namun ternyata, di dalam putaran yang cepat, pisaunya mulai berhasil menggores lawannya, sehingga kulitnya pun mulai terluka. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu mengeram. Lawannya telah terluka, dan darah mengalir dengan derasnya. Sebenarnya ia tinggal menunggu lawannya itu akan jatuh dengan lemahnya, karena darahnya menjadi kering. Tetapi ternyata lawannya itu masih berhasil menggoreskan ujung pisaunya meskipun lukanya tidak menimbulkan kekhawatiran apapun juga. Namun luka itu seolah-olah telah membangunkannya, bahwa lawannya yang terluka itu masih mampu memberikan perlawanan yang kuat. Perlawanan yang dapat membahayakan jiwanya. Itulah sebabnya, maka pemimpin gerombolan macan kumbang itu menjadi semakin berhati-hati. Dengan tajamnya ia mengamati putaran lawannya. Dan dengan tiba-tiba saja ia pun kemudian meloncat panjang sambil mengayunkan kapaknya memotong putaran empu baladatu. Empu baladatu sempat meloncat ke samping, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Namun dengan demikian, pemimpin gerombolan macan kumbang itu berhasil memotong putaran lawannya yang membuatnya menjadi pening. Sebenarnya lah bahwa kekuatan empu baladatu rasa-rasanya sudah mulai dipengaruhi oleh lukanya. Darahnya yang mengalir terus-menerus, benar-benar membuatnya semakin lemah. Namun justru karena itulah maka ia bertekad untuk segera mengakhiri perkelahian. Pada saat-saat yang menentukan itu, ternyata keduanya mempunyai perhitungan masing-masing. Lawannya berusaha selalu mengambil jarak dari empu baladatu. Hanya pada saat-saat ia yakin, maka serangannya datang bagaikan badai. Tetapi sejenak kemudian, ia pun segera meloncat surut menjauhinya. Empu baladatulah yang tidak mau melepaskannya membuat jarak yang panjang. Dengan cepat empu baladatu selalu memburunya jika lawannya meloncat mundur. Semakin lama semakin cepat, sehingga akhirnya pertempuran itu terjadi seolah-olah tanpa jarak. Senjata dari kedua belah pihak terayun ayun mengerikan. Dalam jarak yang pendek, masing-masing berusaha untuk menangkis dan menghindar sambil menyerang pada saat-saat yang hampir bersamaan. Jika ujung belati empu baladatu mematuk, maka lawannya menggeliat dengan geseran kecil sambil mengayunkan kapaknya pada dada lawannya. Tetapi jawannya sempat memiringkan tubuhnya, sekaligus merubah arah pisaunya mendatar. Tetapi lawannya masih sempat mengelak pula. Dalam pertempuran yang semakin cepat itu, empu baladatu perlahan-lahan mulai bergeser dalam satu arah putaran. Semakin lama semakin cepat, sehingga akhirnya ia kembali berada pada puncak ilmunya yang membingungkan lawannya. Pemimpin gerombolan macan kumbang menjadi bingung menghadapi kenyataan itu. Putaran itu demikian cepat dan dekat, sehingga serasa tidak ada kesempatan baginya untuk berbuat sesuatu. Namun ia adalah seorang yang mempunyai pengalaman cukup. Itulah sebabnya, maka tiba-tiba saja ia berputar justru pada putaran yang berlawanan, dalam jarak yang lebih pendek dari putaran lawannya. Empu baladatu menggeram. Terasa luka di tangannya menjadi semakin pedih. Namun ia masih mempunyai cukup kesempatan, karena ia yakin sepenuhnya, bahwa lawannya sedang menghadapi kesulitan. Dalam pada itu, ternyata bahwa kemarahan empu baladatu yang sudah berada di puncaknya itu, tidak dapat terbendung lagi. Apalagi empu baladatu yang marah itu dengan sadar mempergunakan nalarnya di dalam perkelahian yang semakin seru dan sengit. Meskipun ia telah terluka, dan sebelah tangannya seolah-olah tidak lagi mampu dipergunakan, namun ternyata bahwa puncak ilmunya masih dapat dituntaskan di atas betas kemampuan lawannya. Karena itulah, maka sejenak kemudian, terdengar sebuah keluhan yang tertahan. Ternyata bahwa ujung pisau belati empu baladatu masih sempat menggores di tubuh lawannya yang telah melukainya dengan licik. Luka itu agaknya benar-benar telah berpengaruh pada pertempuran yang berlangsung semakin seru, karena masing-masing benar-benar telah dibakar oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Namun agaknya empu baladatu masih mempunyai ketenangan yang melampaui lawannya. Betapapun kemarahan serasa memecahkan jantung, tetapi ia masih sempat berpikir, apakah yang sebaiknya dilakukan. Perhitungannya masih cukup cermat dan mengarah. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, sekali lagi terdengar sebuah keluhan. Tetapi hanya desis yang lemah, karena tiba-tiba suara itu terputus oleh sebuah teriakan nyaring yang terloncat dari mulut empu baladatu. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, empu baladatu kemudian meloncat sambil berteriak ketika pisaunya mematuk langsung ke dada lawannya. Sesaat kemudian empu baladatu menarik pisaunya yang terhunjam di tubuh lawannya. Tetapi empu baladatu telah bertekad untuk menunjukkan, bahwa ia adalah pemimpin dari golongan yang disebut berilmu hitam yang paling besar. Karena itulah, maka ia tidak melepaskan lawannya yang sudah tidak sempat menyelamatkan dirinya itu. Demikian pisaunya ditarik, dan tubuh itu mulai terhuyung-huyung, maka nampaklah betapa buasnya empu baladatu, pemimpin yang merasa dirinya terbesar dari golongannya itu. Sesaat sebelum tubuh pemimpin gerombolan macan kumbang itu jatuh di tanah, maka tubuhnya sudah tidak dapat dikenalinya lagi. Goresan, luka dan bahkan kulit yang terkelupas dan daging yang tersayat, membuat setiap orang yang melihatnya menjadi pening dan muak. Ketika tubuh itu jatuh terguling di tanah, maka tidak seorang pun lagi yang dapat mengenal siapakah yang telah dibunuh oleh empu baladatu itu. Dalam pada itu, pertempuran di halaman itu pun seolah-olah telah dicengkam oleh kengerian yang memuncak. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang seolah-olah telah kehilangan kekuatannya sama sekali. Bukan saja pemimpinnya telah terbunuh, tetapi juga karena kematian yang mendebarkan jantung itu. Empu baladatu yang memegang pisau belati yang berlumuran darah dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya masih terkulai oleh lukanya, kemudian berdiri sambil memandang orang-orang yang bagaikan telah dicengkam oleh pesona yang mendebarkan itu. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang gramnya kemudian, betapa hati menjadi sakit dan dendam melihat kelicikan pemimpinmu. Tetapi aku bukan orang yang tidak mempunyai nalar dan perhitungan. Aku dapat mempergunakan pikiranku dengan baik menghadapi kegilaan pemimpin dan kalian semuanya. Jika aku menghendaki, maka sebentar lagi kalian akan mengalami nasib yang sama seperti pemimpinmu yang licik, empu baladatu berhenti sejenak, lalu, tetapi terserah kepadamu. Apakah kau akan berbuat licik seperti pemimpinmu, atau akan memilih jalan lain, mengakui kenyataan yang kalian hadapi? Orang-orang yang berada di halaman itu, baik dari gerombolan serigala putih maupun dari gerombolan macan kumbang, seolah dia mematung. Bersikaplah berkata empu baladatu, aku telah merasakan kejujuran sikap orang-orang dari gerombolan serigala putih. Sekarang, apakah tamu, hai orang-orang dari gerombolan macan kumbang? Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi halaman itu benar-benar telah dicengkam oleh kesenyapan yang tegang. Aku adalah orang yang paling buas dari antara orang-orang yang disebut berilmu hitam. Tetapi aku adalah orang yang bercita-cita, berkata empu baladatu kemudian. Halaman itu menjadi sunyi dan tegang. Semua orang memandang wajah empu baladatu yang seolah-olah telah berubah menjadi wajah iblis yang paling buas. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang yang terkenal liar itu pun menjadi kecut. Mereka tidak menduga bahwa pada saat itu mereka akan menjumpai orang lain yang lebih ganas dan buas dari pemimpin gerombolan serigala putih yang sudah terbunuh. Karena kenyataan yang tidak terduga-duga itulah mereka justru menjadi bingung. Apalagi pemimpin mereka pun telah terbunuh pula dengan care yang paling mengerikan. Hi, kenapa kalian menjadi bisu teriak empu baladatu? Ingat! Aku dapat meneriakan perintah kepada orang-orang dari gerombolan serigala putih yang mengakui kehadiranku di sini sebagai seorang tamu yang pantas dihormati, dan yang telah membuktikan diri bahwa aku dapat menyelamatkan pada pokan ini. Terasa hati orang-orang dari gerombolan macan kumbang menjadi semakin kecut. Dengarlah empu baladatu mi lanjutkan, kedua gerombolan ini sudah tidak mempunyai pemimpin-pemimpinnya lagi. Karena itu, maka aku akan menawarkan diriku untuk menerima kalian bergabung dengan kekuatan kami. Seperti kalian, maka kami pun disebut orang-orang yang berilmu hitam. Karena itu, maka sudah sewajarnya jika kita menyusun kekuatan dalam lingkungan yang sama. Tidak terdengar seorang pun yang menyaut. Nah, pikirkan berkata nih empu baladatu seterusnya, jika kalian bersedia, maka aku akan menawarkan, siapakah yang akan menjadi pemimpin kita semuanya. Jika ada seseorang yang menginginkannya, aku tidak berkeberatan sama sekali. Halaman itu masih dicengkam kediaman. Dan empu baladatu masih berbicara lagi, jangan segan. Aku akan menerima dengan senang hati dan akan menyerahkan kekuatan yang ada di padepokanku kepada siapapun yang akan memimpin kita sekalian. Aku mempunyai kekuatan sebesar kedua kelompok yang sekarang ada di sini. Sejenak orang-orang yang berada di halarnan itu saling berpandangan. Salah seorang dari mereka berbisik di telinga kawannya, apakah mungkin ada orang lain yang dapat menyemainya? Ia mendapat serangan yang tiba-tiba dari pemimpin gerombolan macan kumbang. Namun akhirnya ia dapat membunuhnya dengan caranya sendiri. Kawannya tidak menjawab. Nah, jawablah, tidak ada jawaban. Apakah kediaman kalian berarti bahwa tidak ada seorangpun yang tertarik kepada tawaranku, atau tidak ada seorangpun yang mau mengambil alih pimpinan kedua kelompok yang ada di halarnan ini? Semuanya masih tetap diam, sehingga empu baladatu akhirnya mementak. Hi, apakah aku berbicara dengan batu? Orang tertua di dalam lingkungan gerombolan serigala putih itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, Empu, tidak ada seorangpun di antara kami yang merasa berhak mewakili pendapat kami. Karena itu, tidak seorangpun yang memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan empu. Lalu, apakah sebenarnya yang kalian kehendaki? Empu berkata orang itu, sebenarnya bagi orang-orang dari gerombolan serigala putih tidak akan ada keberatan lagi jika kekuatan yang tidak seberapa dipadepokan ini diperbolahkan berlindungan di bawah pimpinan empu. Selanjutnya terserah kepada orang-orang dari gerombolan macan kumbang yang telah kehilangan pemimpinnya pula. Nah, kalian dengar teriakan empu baladatu, terserah kepada orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Jika kalian ingin bergabung dengan kami, kami akan menerima dengan senang hati. Tetapi jika kalian menolak, kila akan bertempur terus. Sedangkan bila kalian berpura-pura seperti pemimpinmu, maka setiap orang akan mengalami nasib seperti orang yang licik itu. Tiba-tiba saja seorang yang bertubuh tinggi meskipun kekurus-kurusan maju selangkah. Katanya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berhak mewakili seluruh gerombolan sepeninggal pemimpin kami. Tetapi perkenankanlah aku menyatakan perasaanku sendiri. Katakan, aku bersedia dengan tulus berlindung di bawah pimpinan empu seperti orang-orang dari gerombolan serigala putih. Empu Baladatu memandang orang itu sejenak, lalu, kau berkata sebenarnya? Ya. Bertanyalah kepada kawan-kawanmu, apakah yang akan mereka kehendaki seperti yang kau kehendaki pula? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdiri menghadap kepada kawan-kawannya sambil berteriak, siapakah yang berkeberatan, nyatakanlah kepada kami. Wajah-wajah itu pun menjadi tegang. Tetapi tidak seorang pun yang menyaut. Nah, sudah empu saksikan sendiri. Tidak seorang pun yang merasa keberatan. Empu Baladatu tertawa. Katanya, kau lah yang licik. Pertanyaanmu sudah menjurus. Tetapi kediaman bukan jawaban yang mantap. Aku hanya menerima pengakuan yang mereka ucapkan. Bukan sekedar kediaman oleh pertanyaan yang licik. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sekali lagi ia menghadap kepada kawan-kawannya sambil berteriak, katakanlah yang ingin kalian katakan. Kau tidak terikat kepada sikapku, karena kedudukan kita sejajar. Nampak wajah-wajah yang ragu-ragu. Cepatlah. Kalian bersedia menerima empu Baladatu sebagai pemimpin kita, atau tidak? Sejenak masih nampak keragu-raguan. Namun kemudian terdengar jawaban, kami menerimanya. Kami menerimanya. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, empu sekarang sudah mendengar pengakuan mereka. Bukan sekedar sikap yang diam. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Dengan demikian kalian telah mengakui aku. Dan aku pun akan bertanggung jawab atas pengakuan kalian. Aku harus menjadi seorang pemimpin yang memiliki sesuatu yang tidak kalian miliki. Yang pertama adalah kelebihan ilmu. Berikutnya, aku akan menunjukkan bahwa aku akan berusaha membawa kalian kesasaran yang pasti. Bukan sekedar melakukan perampokan dan kejahatan yang lain tanpa tujuan. Orang-orang yang berada di halaman itu termangu-mangu. Dan empu Baladatu pun berkata lebih lanjut, Camkanlah. Aku adalah orang yang bercita-cita. Bukan sekedar melakukan kejahatan. Sejak kini kalian harus menyesuaikan diri. Kalian bukan lagi perampok-perampok yang hanya sempat memungut jemuran dan menangkap ayam di luar kandang. Tetapi kalian harus memandang istana singasari. Orang-orang itu mengerutkan keningnya. Kalian harus mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu yang besar, karena kalian adalah orang-orang yang memiliki sesuatu. Kalian memiliki kemampuan seperti seorang prajurit. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Karena itulah sejak sekarang kalian harus menyempurnakan ilmu itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan aku berikan. Pada suatu saat kalian akan bangkit sebagai seorang prajurit dari negara yang besar. Yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya akan aku angkat menjadi lurah prajurit atau seorang tumenggung, atau jabatan-jabaran lain yang memadai. Sedangkan yang memiliki perjuangan yang sempurna, tentu akan menjadi seorang aku atau jabatan-jabaran lain yang pantas. Orang-orang itu masih diam mematung. Nah, renungkan. Aku tidak mengingini jawaban. Tetapi aku mengingini perbuatan yang nyata. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka masih tetap diam. Sekarang, kalian harus melenyapkan rasa permusuhan yang ada. Pulihkan ketenangan di padepokan ini dan padepokan macan kumbang. Kita harus menempa diri, agar pada saatnya kita tidak akan mengecewakan. Orang-orang dari kedua padepokan itu mengangguk-angguk meskipun mereka masih belum jelas. Empu bala datu agaknya dapat membaca rasa kebingungan yang membayang di setiap wajah, sehingga karena itu, maka katanya, kalian memang orang-orang dungu. Kalian hanya mengetahui satu kera untuk mengisi hidupmu yang gersang. Merampok harta benda. Hanya itu. Tetapi aku tidak. Aku bukan hanya ingin harta benda. Tetapi aku ingin kedudukan, pangkat, kekuasaan, dan kemudian dengan sendirinya aku akan mendapatkan harta benda jauh melampaui yang kalian dapatkan dengan menyabung nyawa. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Tegasnya, aku akan mengatakannya kemudian. Bahkan aku mengharap bahwa kalian akan mengerti dengan sendirinya. Sejenak halaman itu dicengkam kembali oleh ketegangan. Bahkan seorang dari mereka kemudian berbisik, aku tidak mengerti. Kawannya tidak menjawab. Kenapa kalian tiba-tiba saja benar-benar menjadi orang-orang yang paling dungu? Jika kalian tidak mengetahui, sebaiknya kalian bertanya. Orang tertua dari gerombolan serigala putih memberanikan diri untuk milangkah maju sambil bertanya, Apakah maksud Empu, pada suatu saat kita akan memerontak terhadap Singasari? Tepat jawab Empu Baladatu, Aku sudah mengira, bahwa kaulah orang yang paling pandai di antara kalian. Pada suatu saat, kita akan memerontak terhadap Singasari yang selama ini telah memusuhi golongan yang mereka namakan golongan berilmu hitam. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Kemudian, kita harus memperhatikan pula orang-orang yang bernama Linggadadi dan Mahisa Bungalan. Mereka menamakan diri pembunuh orang-orang berilmu hitam. Karena itu, pada suatu saat kita harus menemukannya dan membunuh mereka tanpa ampun, agar ternyata bagi kita dan kawan-kawan orang yang bernama Linggadadi dan Mahisa Bungalan itu, bahwa orang-orang yang mereka sebut berilmu hitam memiliki kekuatan yang tidak terlawan. Orang-orang yang mendengarkan penjelasan hu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja di angan-angan mereka telah terbersih harapan-harapan yang cerah di masa datang. Harapan-harapan yang selama itu tidak pernah mereka bayangkan. Mengalahkan Singasari Desi seseorang sambil mengerutkan keningnya, apakah kata-kata itu benar seperti yang aku dengar? Orang yang berdiri di sampingnya berpaling. Tetapi kerut-merut di keningnya pun menggambarkan keraguan-keraguan meskipun tidak dikatakannya. Namun dalam pada itu, Empu Baladatu yang seolah-olah mengerti keraguan-keraguan yang mencengkam beberapa orang yang mendengarkan seseorangnya itu berkata, memang kedengarannya seperti cerita tentang M.I.N.P. Tetapi aku benar-benar ingin melakukan segala usaha, agar yang aku katakan itu benar-benar terjadi. Jika itu suatu mimpi, maka hendaknya mimpi darada sih. Orang-orang yang mendengarnya mengangguk-angguk. Nah, aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Aku harap kalian kali ini jujur meskipun kita bukannya orang-orang yang dapat jujur sepanjang waktu. Orang-orang itu pun termangu-mangu. Orang-orang daripada pokan macan kumbang. Kembalilah kepada pokanmu. Bawalah pemimpinmu yang sudah tidak dapat dikenal lagi. Aku akan datang kepada pokanmu pada suatu saat. Karena aku adalah pemimpinmu. Mungkin aku akan datang dengan beberapa orang pengawal. Tetapi mungkin aku akan datang seorang diri untuk mengetahui apakah kalian benar-benar orang yang dapat dipercaya meskipun hanya untuk kali ini. Sejenak halaman itu menjadi sepi. Pergilah, orang-orang dari gerombolan macan kumbang itu termangu-mangu. Namun sejenak kemudian mereka pun menyadari keadaan mereka masing-masing. Orang yang mula-mula sekali menyatakan pendapatnya, nampaknya telah berbuat lebih dahulu pula. Kami mohon diri empu. Kami menunggu kehadiran empu di padepokan kami. Terima kasih. Pada saatnya aku akan datang. Aku atau orang yang aku beri kuasa untuk mengunjungi padepokanmu. Orang-orang itu pun kemudian bergeser surut. Tidak banyak yang mereka katakan. Apalagi dengan orang-orang dari perguruan Serigala Putih. Meskipun mereka kemudian telah dipersatukan oleh suatu ikatan yang dibuat oleh pempu bala datu, namun rasa-rasanya mereka masih belum dapat luluh menjadi satu keluarga. Sejenak kemudian, maka orang-orang dari gerombolan macan kumbang itu pun telah meninggalkan halaman. Mereka telah membawa pemimpin mereka yang telah terbunuh betapapun mereka merasa ngeri. Sepeninggal orang-orang dari gerombolan macan kumbang, maka empu bala datu pun kemudian mengumpulkan orang-orang dari gerombolan Serigala Putih. Nampaknya empu bala datu pun sempat memperhatikan padepokan yang lengang itu. Seolah-olah padepokan itu adalah padepokan laki-laki semata meta. Bawalah mereka kembali berkata empu bala datu, kalian memerlukan mereka. Orang tertua dari padepokan itu menyahut, maksud kami, kami telah menyelamatkan mereka. Suslah. Mereka akan menjadi kawan yang baik untuk melanjutkan kehadiranmu di muka bumi ini. Bahkan mereka akan dapat mengasuh anak-anak yang akan melanjutkan cita-citamu, serta memelihara apa yang pernah kau capai selama hidupmu. Orang tertua itu mengangguk-angguk. Jangan menunggu. Mereka akan berpencaran jika mereka merasa bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan kembali ke padepokan ini. Jika mereka menduga bahwa padepokan ini benar-benar telah hancur, maka mereka akan mencari jalan keselamatan mereka masing-masing. Orang-orang laki-laki yang ada di antara mereka tentu mampu memperhitungkan bahwa lawan kalian akan menyusul mereka. Baiklah. Aku akan segera menyuruh beberapa orang menyusul mereka. Kenapa tidak sekarang? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, Baiklah. Aku akan menyuruh beberapa orang untuk pergi sekarang. Sejenak kemudian, maka orang itu pun telah memanggil tiga orang yang paling dipercaya. Mereka mendapat tugas untuk menyusul perempuan dan anak-anak yang sedang menyingkir. Mereka harus segera kembali dan berada kembali di padepokan. Pergilah. Tetapi kalian memang harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera berusaha salah seorang dari kalian membebaskan diri dan memberikan kabar kepada kami. Ketiga orang itu mengangguk-angguk. Perlakukan perempuan itu dengan baik pesan empu bala datu, jangan kau perlakukan seperti memperlakukan seekor binatang peliharaan. Tetapi mereka sebagai kawan hidupmu. Ketiga orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ketika terlihat oleh mereka sorot metha empu bala datu yang garang, maka mereka mengangguk sambil menjawab, Baiklah empu. Kami akan melakukannya sebaik-baiknya. Sejenak kemudian maka ketiga orang itu pun segera meninggalkan padepokan. Mereka berpacu dengan hati segan. Tetapi mereka tidak berani menentang pesan empu bala datu yang sudah mereka ketahui kemampuan dan kekerasan hatinya. Bahkan kekejamannya. Dalam pada itu, orang-orang dari gerombolan seri olap putih itu pun merasa semakin senang kepada empu bala datu. Jika semula beberapa orang menganggapnya sebagai seorang yang baik hati dan pemurah, karena perlakuannya atas mereka di hutan perburuan itu, maka kini mereka menganggap bahwa empu bala datu adalah penguasa maut yang menakutkan. Namun dalam pada itu, sikap empu bala datu nampaknya cukup meyakinkan, bahwa ia benar-benar akan melakukan seperti apa. Yang dikatakannya, mencari jalan bagi kemungkinan terbaik di hari depan. Untuk beberapa lama empu bala datu masih berada di padepokan itu. Ketika malam kemudian turun, maka orang tertua dari antara gerombolan seri galap putih itu mengharap empu bala datu untuk bermalam. Aku akan berada di sini sampai perempuan-perempuan yang mengungsi itu datang kembali. Orang tertua itu mengerutkan keningnya. Tetapi nampaknya ia mulai disentuh oleh kecurigaan, bahwa empu bala datu yang ternyata mengerikan itu, mempunyai pamrih yang lain. Ia nampaknya mengetahui bahwa perempuan yang mengungsi itu telah membawa barang-barang berharga yang disediakan bagi anak-anak dan hidup mereka sendiri, sekedar untuk melayani kelangsungan hidup anak-anak itu. Dan agaknya perempuan-perempuan itu tidak akan berani melanggar pesan yang pernah diberikan kepada mereka. Bahkan seandainya orang-orang yang memberikan pesan itu sudah mati terbunuh sekalipun. Karena empu bala datu mengetahuinya, maka ia telah mengambil es ikap yang keras untuk mengambil orang-orang yang telah mengungsi itu. Dalam pada itu, ketiga orang itu pun berkuda semakin cepat. Mereka berharap bahwa mereka akan sampai ke tempat tujuan sebelum malah menjadi semakin dalam. Agaknya ketiga orang itu tidak terlambat. Perempuan dan anak-anak yang dijaga oleh beberapa orang laki-laki tua masih berada di tempatnya. Kedatangan ketiga orang itu membuat mereka terkejut dan cemas. Namun setelah ketiga orang itu menjelaskan, mereka pun menjadi lega. Jadi kami dapat kembali kepada pokan bertanya seorang laki-laki berambut putih dan berpedang di lambung. Ya, kami sudah cemas. Hampir saja kami memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan memencar seperti yang direncanakan. Tempat ini rasa-rasanya menjadi semakin emiskin, karena binatang-binatang buruannya telah kami tangkap setiap saat. Hutan ini tidak akan kehabisan binatang buruan meskipun bukan hutan yang terlampau lebat. Sokurlah, bahwa kami sudah boleh kembali, desis laki-laki yang lain, yang rambutnya justru sudah hampir habis rontok sehelai demi sehelai. Orang-orang yang mengungsi di hutan itu pun segera bersiap-siap. Mereka berharap bahwa mereka akan dapat hidup lebih baik dan tenang, setelah kawan-kawannya menceritakan kematian orang yang paling berbahaya bagi gerombolannya. Tetapi pemimpin kami yang baru itu bukannya tidak mendebarkan jantung desis salah seorang dari ketiga orang yang menjemput mereka. Kenapa? Orang itu pun kemudian menceritakan serba sedikit, apa yang sudah dilakukannya. Bagaimana ia membunuh dan seolah-olah telah mengelupas kulit pemimpin gerombolan macan kumbang itu. Perempuan yang mendengarnya menjadi ngeri. Tetapi seperti biasanya, tidak seorang pun dari mereka yang menyatakan pendapatnya. Mereka adalah orang-orang yang seakan-akan tidak diperhitungkan selain untuk memberikan air susu kepada bayi-bayi yang dilahirkan. Bayi-bayi laki-laki akan mendapat tempat, Sedang bayi-bayi perempuan akan mengalami nasib serupa dengan ibunya. Tetapi karena kebiasaan itu sudah berlaku dalam waktu yang panjang, maka rasa-rasanya mereka tidak lagi dapat mempersoalkannya, selain menjalani dengan hati yang kadang-kadang memang terasa pahit. Kita akan berangkat pagi-pagi benar berkata salah seorang dari tiga orang yang menyusul mereka itu. Perempuan-perempuan harus mengemasi barang-barang kita semuanya dan siap di dini hari teriak salah seorang laki-laki tua. Yang ikut mengawasi mereka. Tidak seorang pun yang dapat mengeluh. Meskipun meti mereka kantuk, namun mereka pun mulai bekerja, mengatur barang-barang yang telah mereka bawa dan yang akan mereka bawa kembali kepada pokan, termasuk barang-barang berharga yang mereka sisihkan, agar tidak jatuh ke tangan gerombolan macan kumbang. Ternyata bahwa mereka masih sempat beristirahat dan tidur beberapa lama menjelang dini hari, sehingga rasa-rasanya tubuh mereka telah menjadi segar. Demikianlah, ketika Fajar meningsing, maka iring-iringan itu pun keluar dari persembunyian mereka. Seperti yang mereka lakukan saat mereka pergi, maka mereka pun maju dengan sangat berhati-hati menyusuri jalan-jalan sepi di pinggir hutan dan padang yang kosong. Kita akan memasuki daerah yang berpenghuni di malam hari, berkata salah seorang dari tiga orang yang menjemput mereka. Ya sahut yang lain, kita akan berhenti setiap kali untuk memberi kesempatan anak-anak beristirahat. Tidak seperti saat ketiga orang yang menyusul mereka, yang dapat menempuh jarak itu jauh lebih cepat karena mereka berkuda, maka perjalanan kembali itu terasa sangat lamban. Mereka harus mengiringi beberapa orang anak-anak yang berjalan, karena tidak ada orang lagi yang dapat mendukungnya. Hampir setiap perempuan telah mendukung anak-anak mereka paling kecil, sehingga anak-anak yang agak lebih besar harus menempuh perjalanan mereka dengan berjalan sendiri. Itulah sebabnya, maka jarak yang tidak terlampau jauh di pinggir hutan itu harus mereka tempuh dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi mereka sempat meninggalkan hutan itu setelah mereka berhasil keluar, anak-anak sudah mulai letih, sehingga mereka harus beristirahat. Betapapun kejemuan terasa mengganggu perasaan beberapa orang di antara mereka, namun mereka tidak dapat meninggalkan anak-anak mereka. Karena itulah, maka perjalanan mereka terasa terlalu lama. Bahkan seolah-olah mereka tidak bergerak sama sekali. Anak-anak yang kelelahan, haus dan lapar mulai merengek, sehingga orang-orang tua yang ada di antara mereka harus berusaha untuk mendapatkan air dan makan. Ketika mereka kemudian berada di padang semak-semak, sebelum mereka turun ke daerah yang berpenghuni, maka iring-iringan itu pun sengaja beristirahat cukup lama. Orang-orang tua mencoba menidurkan anak-anak mereka, karena mereka kemudian akan menempuh perjalanan di malam hari, agar tidak banyak menimbulkan pertanyaan dari orang-orang yang melihat iring-iringan itu di sepanjang jalan padukuhan. Tetapi akhirnya perjalanan yang sulit itu dapat juga mereka selesaikan. Meskipun perempuan-perempuan itu seolah tidak mendapat perlakuan yang sewajarnya dari setiap laki-laki yang ada di padepokannya, namun ketika mereka melihat pintu gerbang dari padepokan yang sudah lama mereka huni, terasa juga perasaan mereka menjadi berdebar-debar. Hampir semalam suntuk mereka berjalan. Anak-anak yang tidak mampu lagi berjalan, dinaikan ke atas punggung kuda yang dituntun di antara mereka. Bahkan terpaksa beberapa orang perempuan harus mendukung dua orang sekaligus. Ketika mereka memasuki padepokan mereka, terasa di pipi mereka menitik air yang hangat. Meskipun mereka harus menghadapi tata kehidupan yang pahit, namun itu agaknya lebih baik daripada mereka harus berada di perantauan yang tidak menentu, atau di hutan yang gelap dan mengerikan, apalagi di perjalanan yang berat. Ternyata Empu Baladatu masih menunggu kedatangan perempuan dan anak-anak. Beberapa orang penghuni padepokan itu menerima kedatangan anak-anak mereka dengan gembira. Terutama mereka yang mempunyai anak laki-laki. Tetapi kecemasan yang sangat telah menjalari dada orang tertua daripada depokan serigala putih itu. Ia melihat beberapa orang laki-laki tua yang mengawasi perempuan dan anak-anak itu masih membawa barang-barang berharga yang memang diperuntukkan bagi bekal anak-anak mereka yang akan bertebaran jika padepokan itu benar-benar dikuasai oleh orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Empu Baladatu adalah orang yang sama sekali tidak dapat dimengerti wata dan tabibatnya berkata orang tertua itu di dalam hatinya. Namun, orang itu berusaha menghapus semua kesan itu dari wajahnya. Bahkan ia masih sempat berkata lantang, kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Padepokan kita tidak mengalami kerusakan apapun juga. Demikianlah, maka perempuan dan anak-anak itu pun segera kembali ke tempat masing-masing. Mereka benar-benar masih menemukan tempat tinggal mereka seperti saat mereka tinggalkan. Orang tertua daripada pokan itu menjadi berdebar-debar ketika empu Baladatu bertanya kepadanya, apakah semua dapat diselamatkan? Sejenak orang itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya, Maksud empu, perempuan dan anak-anak jawab empu Baladatu. Oh, ya, ya empu. Semua dapat diselamatkan. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Tetapi senyum di birnya membuat orang tertua itu tetap berdebar-debar. Tetapi beberapa saat ia menunggu empu Baladatu tidak bertanya lebih lanjut meskipun nampaknya ia sangat memperhatikan barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang baru saja datang itu. Tetapi sampai orang terakhir pergi ke tempat mereka masing-masing, empu Baladatu tidak menanyakan apapun juga tentang barang-barang itu. Bahkan ia pun kemudian berkata, Lihatlah orang-orang yang baru datang. Penangkan hati mereka, agar mereka tidak mengalami gangguan jiwa untuk waktu yang lama. Apalagi perempuan-perempuan. Orang tertua itu kurang mengerti maksudnya, sehingga empu Baladatu tertawa, kau tidak pernah menghargai perempuan, apalagi mencoba mengerti tentang mereka. Cobalah sekarang. Bertanyalah apakah keadaan mereka baik, atau katakanlah kepada mereka, bahwa mereka tidak usah gelisah dan takut, karena gerombolan macan kumbang tidak akan datang mengganggu lagi. Orang tertua itu mengangguk-angguk. Namun baginya empu Baladatu tetap merupakan teka-teki. Terutama yang berhubungan dengan barang-barang mereka yang telah dibawa kembali kepada pokan mereka itu. Meskipun dengan segan, tetapi orang tertua daripada pokan serigala putih itu pergi juga menemui perempuan dan anak-anak. Dengan ragu-ragu ia mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak usah cemas lagi karena orang-orang macan kumbang tidak akan datang mengganggu. Kita sudah mendapatkan seorang pemimpin yang baru yang sekaligus menjadi pemimpin gerombolan macan kumbang karena ia sudah membunuh pemimpin mereka, berkata orang tertua itu, karena itu, maka gerombolan macan kumbang sejak saat itu tidak akan mengganggu kita lagi. Perempuan dan anak-anak itu mengangguk-angguk. Ada sedikit perasaan asing pada perempuan-perempuan itu. Orang tertua itu nampaknya mulai memperhatikan mereka. Tetapi yang dikatakan oleh orang tertua itu tidak lebih dari sebuah pemberitawan. Namun demikian pemberitawan itu terasa sangat berarti bagi perempuan-perempuan itu. Mereka memang menjadi tenang, dan terlebih-lebih lagi tanpa mereka sadari tumbuh harapan yang tidak mereka mengerti. Hari itu Empu Baladatu masih tetap berada di padepokan serigala putih, sedang orang tertua di padepokan itu masih tetap dibayangi oleh kegelisahan apabila pada suatu saat barang-barang mereka akan dirampas. Dengan alasan apapun juga maka hal itu akan sangat kemungkinan sekali terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!